Menghadapi berbagai serangan sengit Zanlei, Gong Ziyu mencibir. Kemudian, dua cahaya pedang keluar dari matanya, melewati kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Namun, saat ini, semua orang menemukan ada dua cahaya besar dalam jarak puluhan mil di sekitar Gong Ziyu dan Zanlei. Itu persis sama dengan cahaya pedang di mata Gong Ziyu tadi. Dua kecemerlangan, satu di atas dan satu lagi di bawah, tidak terhubung satu sama lain. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa ruang di dalam dua kecemerlangan itu dapat menghalangi kekuatan rasa ilahi mereka. Ruang Domain Banyak orang memahami bahwa Gong Ziyu menampilkan domain mata pedang lagi, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huff, kamu ingin menggunakan domain mata pedang untuk memenjarakanku. Apa menurutmu aku tidak bisa menolaknya? Zanlei mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian, lapisan baju besi putih muncul di tubuhnya, menutupi kepalanya. Dia tampak seperti mayat. Saat baju besi putih itu muncul, lapisan gelombang udara seperti riak dilepaskan dari tubuh Zanlei, menyebar ke ruang sekitarnya. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil gelombang udaranya. Meski begitu, Zanlei terbungkus dalam gelombang udara seperti riak ini, dan dia tidak dipenjara oleh kekuatan domain mata pedang. Dia masih menyerang Gong Ziyu. Demikian pula, keempat anggota badan Zanlei juga ditutupi oleh lapisan baju perang putih. Masing-masing melonjak dengan gelombang udara seperti riak, melawan belenggu domain mata pedang. Tidak terpengaruh, dia mulai berbenturan dengan pedang ilahi Taili dan roh senjata bawaan. Gong Ziyu mengangkat alisnya dan hendak melanjutkan menyerang. Saat ini, serangan Zanlei sudah dekat dengan tubuhnya. Pada senjata berbentuk roulette, daya isap yang kuat membatasi gerakan Gong Ziyu, dan ketiga sumbunya secara seragam memotong ke arah kepala Gong Ziyu. Menghadapi serangan yang sulit dihindari, mata Gong Ziyu langsung menjadi dingin dan kejam. Dia mengepalkan tinjunya, dan segera melepaskan momentum destruktif dari tubuhnya, berubah menjadi naga api dan terbang keluar. Naga api itu menyapu tubuh Zanlei di depannya. Nyala api menyelimuti tubuh Zanlei, tiga kapak, dan senjata berbentuk roulette. Saat naga api terbang, ruang di depan Gong Ziyu sudah kosong. Tidak ada jejak Zanlei, yang membuat semua orang menyadari bahwa Zanlei dan alat rohnya pasti berada di dalam api naga api. Ah, Gong Ziyu, kamu benar-benar berhasil mengolah api matahari terik. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Suara marah dan ketakutan Zanlei tiba-tiba datang dari naga api. Dia sepertinya sangat tidak mau menerima ini. Apa, matahari terik? Itu benar-benar api matahari yang membara. Saya tidak menyangka Gong Ziyu mampu mengembangkan kekuatan api ini ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tidak, dia seharusnya tidak mengolahnya. Sebaliknya, dia mewarisinya. Hanya dengan cara ini dia bisa melepaskan kekuatan terkuat dari nyala api matahari yang terik dalam waktu sesingkat itu. Penonton di sekitarnya mulai berdiskusi satu sama lain. Jelas, mereka juga mengenali nyala api matahari yang digunakan Gong Ziyu. Banyak orang percaya bahwa api terik matahari Gong Ziyu adalah sesuatu yang baru saja dia kembangkan. Lagi pula, dia baru mengenal Helian Huoqi selama lebih dari 10 tahun. Mampu melepaskan kekuatan api terik matahari sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Namun, perkataan ahli kekosongan wawasan tahap awal segera menarik perhatian semua orang. Ini karena nada suara orang ini sangat yakin bahwa nyala api matahari terik milik Gong Ziyu merupakan warisan. Senior Ciji, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah api terik matahari Gong Ziyu benar-benar merupakan warisan? Seorang kultifator di zaman surgawi bertanya dengan ragu. Dan ahli kekosongan wawasan tahap awal itu sebenarnya adalah kepala istana matahari ungu saat ini, Tuan Sejati Ciji. Mendengar ini, Tuan Sejati Ciji memandang orang yang menanyakan pertanyaan itu dan berkata, apakah menurutmu aku bercanda? Jangan berpikir bahwa hanya binatang iblis tingkat tinggi dari klan iblis yang dapat memiliki ingatan warisan dan kemampuan ilahi. Ras manusia juga memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Hanya saja hanya ada sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Itu sebabnya semua orang tidak memahaminya. Jika saya tidak secara kebetulan membaca buku kuno tentang ini, saya juga akan sulit mempercayainya. Mereka yang memiliki ingatan warisan dan kemampuan ilahi semuanya adalah orang-orang dengan garis keturunan misterius dan sangat beruntung. Saya tidak menyangka Gong Ziyu menjadi salah satu dari mereka. Setelah Tuan Sejati Ciji selesai berbicara, dia memandang Gong Ziyu yang berada di medan perang dengan tatapan sangat iri. Garis keturunan yang misterius. Lalu garis keturunan seperti apa yang dimiliki seseorang? Kultifator lain di zaman surgawi bertanya. Mungkin dia adalah seseorang yang memiliki sebagian dari garis keturunan klan iblis. Mungkin dia adalah seseorang yang memiliki fisik yang sangat langka. Menurut pendapatku, karena Dewa Bulan Bintang telah menguasai api terik matahari yang terik, dan kedua putranya, Guang Kuan Ziyu dan Gong Ziyu, juga telah menguasai api terik matahari yang terik. Mungkin dia adalah keturunan ahli kuno yang tiada taranya. Api matahari yang terik mungkin merupakan kemampuan ilahi yang kuat dari ahli yang tak tertandingi itu. Dia telah mengolahnya hingga tingkat di mana dia bisa menggabungkannya ke dalam garis keturunannya. Itu sebabnya dia bisa mewariskannya kepada keturunannya seiring dengan berlanjutnya garis keturunannya. Benar, Tuan Ciji menebak. Ketika penonton di sekitar mendengar ini, mereka semua tidak percaya. Menumbuhkan kemampuan ilahi ke tingkat yang dapat diintegrasikan ke dalam garis keturunan seseorang. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Ya, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Terlalu mengejutkan. Mungkinkah Gong Ziyu benar-benar keturunan ahli kuno yang tiada taranya? Dilihat dari bakat dan kecepatan kultifasi mereka bertiga, mereka memang jauh lebih unggul dari orang biasa. Banyak orang memandang Gong Ziyu dengan mata yang sangat iri. Suamiku, bagaimana pendapatmu tentang situasi Gong Ziyu? Setelah mendengar percakapan antara Tuan Sejati Ciji dan yang lainnya, Ni Yue bertanya pada Luo Ping. Menurutku itu seperti yang dikatakan oleh penguasa Sejati Ciji. Kaka Yu adalah keturunan ahli kuno yang tiada taranya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mengolah api terik matahari yang terik ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Kata Luo Ping. Ketika Ni Yue mendengar ini, dia akan melanjutkan berbicara ketika teriakan tragis yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar dari depan, segera menarik perhatiannya. Di medan perang di depan, separuh tubuh terlihat samar-samar bergerak di dalam naga api. Itu adalah tubuh Zanlei. Saat batang tubuh bergerak, lolongan menyakitkan Zanlei tidak pernah berhenti. Jelas sekali, dia tidak tahan dengan nyala api yang membakar matahari. Ah, Gong Ziyu, kalau kamu punya nyali, bunuh saja aku. Aduh, aku tidak tahan lagi. Ah, kepalaku, itu membunuhku. Bukan hanya tubuh Zanlei yang kesakitan karena naga api, bahkan anggota tubuhnya kini ditekan oleh pedang ilahi Taili dan roh senjata bawaan, tidak mampu bergerak satu inci pun. Pada pedang ilahi Taili, ia melepaskan aura pedang yang sangat kuat dan terkondensasi menjadi sebuah perisai cahaya besar, dengan kuat menjebak lengan Zanlei serta pedang dan pedang berharga di dalamnya. Di ruang sekitar roh senjata bawaan, perisai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan Yin Extreme juga muncul, menjebak kaki Zanlei di dalamnya. Pada saat ini, Zanlei benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia seperti kura-kura di dalam toples, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Gong Ziyu. Situasinya sangat berbeda dari sebelumnya. Pertarungan antara keduanya hanya berlangsung sesaat, namun hasilnya sudah diputuskan. Hal ini sangat mengecewakan para penonton. Bagaimanapun, yang ingin mereka lihat adalah pertarungan sengit. Gong Ziyu, bunuh saja aku. Sakit sekali. Raungan Zanlei berlanjut. Di bawah nyala api terik matahari, rohnya yang baru lahir terluka parah dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Siksaan mendalam seperti ini membuat Zanlei tidak menginginkan apapun selain mati. Oleh karena itu, dia terus memohon pada Gong Ziyu untuk membunuhnya karena dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Gong Ziyu memandang dengan acu-ta'acu pada tubuh Zanlei di dalam naga api. Setelah menghela nafas sedikit, dia akhirnya menarik naga api itu dan tidak membunuh Zanlei. Pedang ilahi Taili dan roh senjata bawaan juga menarik kekuatan mereka pada saat yang sama, memulihkan kebebasan anggota tubuh Zanlei. Anggota badan Zanlei segera terbang ke tubuhnya. Setelah kehilangan naga api dan terbakarnya api terik matahari, tubuh dan anggota badan Zanlei bergabung menjadi satu. Dia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Hasilnya telah diputuskan. Saya menyarankan Anda untuk rendah hati dan berkonsentrasi pada kultivasi. Mungkin suatu hari nanti, Anda bisa mengalahkan saya. Tubuh pertempuran ilahi Anda memang sangat kuat. Saya juga percaya bahwa Anda telah banyak menderita untuk menempat tubuh pertempuran. Namun, orang yang mengembangkan diri mana yang tidak. Kecepatan kultivasi saya tidak sia-sia. Anda tidak perlu memperlakukan saya sebagai musuh atau batu sandungan karena hal ini. Sekarang, aku bukan lagi murid Lembah Pedang Suci. Kamu adalah jenius nomor satu di Lembah Pedang Suci. Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Aku akan menunggumu sampai terus tantang aku. Setelah mengatakan ini, Gong Ziyu langsung berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju Luoping dan Ni Yue. Saudara Kuyu, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu banyak. Selamat. Melihat Gong Ziyu mendekat, Luoping berkata sambil tersenyum. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dipuji oleh pemimpin sekte Luo. Saya berharap pemimpin sekte Luo dapat memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan. Gong Ziyu berkata dengan serius. Kaka Kuyu, kamu sengaja membuatku malu. Jika kamu tidak ingin berbicara baik-baik, maka kami akan pergi. Luoping berkata dan hendak pergi bersama Ni Yue. Kamu benar-benar menjadi semakin arogan. Kamu baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan kamu sudah pamer. Kamu memang pemimpin sekte dari sekte Dewa Seratus Sungai. Gong Ziyu terus serius. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Luoping langsung terbang bersama Ni Yue. Sial, jika kamu benar-benar pergi, maka kita akan memutuskan persahabatan kita. Gong Ziyu berteriak dari belakang. Setelah dia selesai berbicara, Luoping dan Ni Yue berhenti dan terbang kembali ke sisi Gong Ziyu. Itu kakak Yu yang normal. Momo ngomong, bukankah kamu sedang mencari roh senjata di timur? Kenapa kamu ada di sini? Luoping bertanya pada Gong Ziyu. Saya juga bingung. Saya telah terbang ke arah timur. Saya tidak tahu bagaimana saya bertemu Zanlei. Dia terbang ke arah utara. Lagi pula, orang-orang ini dan kalian berdua terbang ke arah yang berbeda. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Bagaimana menurutmu? Mungkinkah kita berada dalam ilusi lagi? Tapi saya tidak melihat adanya kelainan di ruang sekitarnya. 742 Itu seharusnya bukan ilusi. Namun, ruang tempat kita berada adalah alat yang abadi. Kekuatan alat yang abadi tidak dapat dibayangkan. Mungkin ada cara lain yang memungkinkan kita untuk berkumpul bersama. Perlu waktu untuk mengetahui kebenarannya. Aku ingin tahu apakah saudara Yu telah menemukan jejak roh perkakas. Luoping yakin mereka tidak berada dalam ilusi. Itu hanyalah alat abadi yang kuat. Masih sulit untuk memahaminya. Mendengar pertanyaan Luoping, Gong Ziyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak menemukan apapun. Ruang dalam gulungan ini terlalu besar. Jika roh perkakas disembunyikan di tempat tertentu, akan sangat sulit menemukannya. Bagaimana denganmu? Kamu memiliki pedang bintang tiga bulan miring. Jangan bilang kamu tidak merasakan apapun. Gong Ziyu bertanya lagi. Jika pedang bintang tiga bulan miringku bisa merasakannya, apakah kamu masih mengobrol denganku di sini? Luoping berkata sambil tersenyum. Gong Ziyu. Saat ini, suara Zanlei terdengar. Masih penuh amarah. Gong Ziyu, kamu akan menyesal jika tidak membunuhku hari ini. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Kata Zanlei sambil mengertakkan gigi. Baiklah, aku akan menunggu hari itu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Gong Ziyu memalingkan wajahnya dan menatap Zanlei sambil tersenyum. Nada suara Gong Ziyu sangat datar. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Zanlei. Saudara Yu, berhati-hatilah agar harimau itu tidak kembali ke gunung. Akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Luoping mengingatkannya. Melalui pertarungan tadi, Luoping secara alami dapat melihat bahwa Zanlei bertekad untuk membunuh Gong Ziyu. Setiap gerakan yang dilakukannya kejam dan ditujukan langsung pada titik vital Gong Ziyu. Musuh seperti itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan jika dia membiarkannya pergi. Bahkan jika dia tidak peduli dengan kekuatan musuh ini, dia tetap harus mencegahnya menggunakan trik dan trik. Lebih baik membunuhnya. Jangan khawatir, Saudara Luo. Saya punya alasan untuk tidak membunuhnya. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Setelah Gong Ziyu menjawab Luoping, dia mengalihkan pandangannya ke Zanlei. Pergi sebelum aku berubah pikiran. Gong Ziyu berkata dengan acuh tak acuh. Huff, tunggu saja kematianmu. Setelah Zanlei selesai berbicara, dia langsung terbang dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Kali ini, Gong Ziyu dan Luoping mengalihkan pandangan mereka. Huff, Master Sekte Luo, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi Master Sekte hari ini. Terlebih lagi, kamu telah mengembangkan Sekte 100 Sungai menjadi Sekte Kuat yang dapat menekan lembah pedang suci. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena membuat penilaian yang salah saat itu. Kalau tidak, tidak akan ada masalah seperti itu sekarang. Karena pemimpin Sekte Luo sudah memiliki status dan posisi yang kamu miliki saat ini, bukankah sebaiknya kamu mengembalikan harta yang kamu miliki? Mengambil, dari Sekte kita saat itu. Saat Luoping dan Gong Ziyu hendak melanjutkan pembicaraan mereka, sebuah suara datang dari jauh, menyela pembicaraan mereka. Raja Sejati Ciji dengan cepat mendekati kelompok Luoping, senyuman sinis muncul di wajahnya. Penonton lainnya juga berkumpul di sekitar Tuan Sejati Ciji, mengarahkan pandangan mereka ke arah Luoping seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Sekte Master Ciji, apa maksudmu dengan itu? Mengapa saya tidak mengerti? Anda mengatakan bahwa saya mencuri harta Sekte Anda. Apakah Anda punya bukti? Kalau kamu tidak punya bukti, berarti kamu memfitnah saya. Saya yakin tidak ada orang yang mau difitnah seperti ini. Luoping berkata dengan kasar pada Raja Sejati Ciji. Nada suaranya yang pantang menyerah tidak menimbulkan keraguan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Huff! Pemimpin Sekte Luo tidak hanya brilian, tapi juga sama briliannya dalam mengingkari hutang. Takku sangka kau bisa mengingkari begitu percaya diri, aku benar-benar mengagumimu dari lubuk hatiku yang terdalam. Karena pemimpin Sekte Luo telah memilih untuk melupakan masalah ini, maka aku hanya bisa mengulangi keseluruhan cerita di depan semua orang. Saya percaya bahwa dengan kemampuan setiap orang untuk menilai, Anda secara alami akan memahami apa yang terjadi ketika saatnya tiba. Anda juga akan dapat memahami apakah pemimpin Sekte Luo mencuri harta Sekte kami atau tidak. Raja Sejati Ciji dengan paksa menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum. Karena Luoping menolak mengakuinya, dia hanya bisa menceritakan keseluruhan cerita dan membiarkan semua orang yang hadir membuat penilaian objektif. Baiklah, kami juga sangat tertarik. Raja Sejati Ciji, Anda harus memberitahu kami secara detail agar kami dapat melihat sifat asli pemimpin Sekte Luo dengan jelas. Hei hei, ini bukan pertama kalinya pemimpin Sekte Luo mencuri sesuatu. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyangkalnya kali ini. Gong Ziyu yang pertama berbicara, mendesak Raja Sejati Ciji untuk menjelaskan semuanya secepat mungkin. Dari ekspresinya, dia benar-benar orang yang tidak keberatan menonton pertunjukan. Mendengar kata-kata Gong Ziyu, para kultifator lainnya juga mendesak Raja Sejati Ciji untuk menceritakan keseluruhan cerita secepat mungkin. Melihat ini, Luo Ping memutar matanya ke arah Gong Ziyu, lalu melihat ke arah Raja Sejati Ciji dan berkata sambil tersenyum dingin, karena Raja Sejati Ciji sangat tertarik, maka Luo ini hanya dapat mendengarkan dengan hormat. Tolong! Luo Ping masih sangat tenang dan tidak khawatir sama sekali. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Semuanya, saat itu, sebelum perang besar antara tiga klan, pemimpin Sekte Luo masih menjadi murid Sekte Kong Ming dan datang ke Istana Matahari Ungu kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Sekte bersama anggota Sekte lainnya. Pemimpin Sekte Luo mengandalkan kekuatan tempurnya yang kuat untuk akhirnya memenangkan hak berkultifasi di lahan budidaya Sekte kami dan memasuki lahan budidaya Sekte kami bersama dengan murid dari dua Sekte lainnya. Hanya setelah mereka bertiga menyelesaikan pelatihan mereka dan meninggalkan Sekte barulah Sekte tersebut menemukan bahwa Harta Karun telah hilang dari tempat latihan mereka. Awalnya, Sekte tersebut tidak mencurigai mereka. Namun, selama pertempuran besar antara tiga klan, pemimpin Sekte Gaya Bertarung Luo mengungkap kecurigaannya. Karena Harta Karun yang hilang dari Sekte kita dapat memurnikan sebagian Ki jahat dan kotor antara langit dan bumi, maka secara alami dapat memurnikan Ki Iblis dari Sekte Iblis. Kamu ingat metode yang digunakan pemimpin Sekte Luo untuk memusnahkan Sekte Iblis? Bukankah itu untuk menyerap Ki Iblis dari Sekte Iblis sambil memusnahkan Sekte Iblis? Jika dia tidak memiliki Harta Karun ini, dengan tubuh ras manusianya, bagaimana dia bisa menahan begitu banyak demonik Ki yang memasuki tubuhnya? Raja Sejati Ciji menceritakan secara kasar apa yang telah terjadi. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Luo Ping, matanya dipenuhi dengan niat bertanya yang intens. Setelah mendengar ini, sekitar 20 orang di sekitarnya berpikir keras, seolah-olah mengingat situasi saat itu. Lagi pula, banyak dari mereka yang secara pribadi menyaksikan pertempuran di mana Luo Ping membunuh anggota Sekte Iblis. Bahkan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka telah mendengar tentang metode pemusnahan Iblisnya. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang pada dasarnya memahami situasi Luo Ping saat itu. Setelah beberapa saat, sebagian besar orang mengangguk, berpikir bahwa perkataan Raja Sejati Ciji masuk akal. Di antara mereka, tentu saja adalah Gong Ziyu. Apa yang dikatakan Raja Sejati Ciji memang masuk akal dan tidak berlebihan sama sekali. Terlebih lagi, saya mengetahui metode Saudara Luo dengan sangat baik. Selama perang antara tiga ras, saya sangat memperhatikan situasinya. Meskipun aku tidak melihat metodenya dengan mataku sendiri, aku mendengar dari orang lain bahwa dia menyerap sejumlah besar demoniki yang memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan budidayanya dalam proses memusnahkan anggota Sekte Demons. Sekarang, jika digabungkan dengan apa yang dikatakan Raja Sejati Ciji, Saudara Luo pasti menggunakan harta karun dari Istana Matahari Ungu untuk memurnikan Ki Iblis dan mengubahnya menjadi kekuatan batin yang memungkinkannya meningkatkan budidayanya dengan cepat. Menurut pendapatku, situasinya sudah sangat jelas sekarang. Saudara Luo pasti telah mengambil harta karun itu dari Istana Matahari Ungu. Raja Sejati Ciji, cepatlah dan mintalah harta itu kepadanya. Jika dia tidak memberikannya kepadamu, silakan saja. Dan serang dia. Setelah menganalisa situasinya, Gong Ziyu sangat yakin bahwa Luo Ping telah mengambil harta karun dari Istana Matahari Ungu. Dia segera menghasut Raja Sejati Ciji untuk meminta harta karun itu dari Luo Ping. Setelah mengatakan itu, Gong Ziyu mundur lebih dari seratus kaki dalam sekejap, tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Luo Ping tidak hanya memandangnya dengan jijik, tetapi Raja Sejati Ciji dan yang lainnya juga memandang Gong Ziyu dengan jijik. Menarik kembali pandangannya, Raja Sejati Ciji melihat ke arah Luo Ping lagi dan berkata, Master Sekte Luo, sekarang buktinya sudah meyakinkan, apalagi yang ingin kamu katakan. Cepat serahkan harta sekte kami, jangan sampai kami menyakitinya. Keharmonisan di antara kita karena hal ini. Raja Sejati Ciji mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya saat ini, mencoba membujuk Luo Ping untuk mengambil inisiatif menukar harta karun itu. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah menaklukkan Luo Ping. Tapi sekarang, kekuatan tempur Luo Ping sangat kuat, dan kekuatan Niue juga tidak bisa diremehkan. Ini membuatnya tidak mau bertarung dengan Luo Ping dengan mudah. Terlebih lagi, masih ada Gong Ziyu di kejauhan yang tidak keberatan meledakkannya. Semua orang tahu bahwa Gong Ziyu dan Luo Ping memiliki hubungan dekat. Raja Sejati Ciji sangat khawatir Gong Ziyu akan membantu Luo Ping ketika saatnya tiba. Saat itu, Luo Ping, Gong Ziyu dan tiga keajaiban lainnya bergabung dan mengalahkan Mendiang Raja Sejati Tahap Dong Su, Jian Chen. Jika ketiga keajaiban itu bergabung sekarang, akan sulit bagi mereka untuk unggul meskipun jumlahnya lebih dari 20. Bagaimanapun, ada lebih dari 20 orang yang hadir, dan hanya tujuh dari mereka yang berada pada tahap awal Dong Su. Sisanya berada pada tahap kehidupan surgawi. Meskipun mereka diam-diam telah mencapai kesepakatan ketika Luo Ping dan Gong Ziyu sedang berbicara satu sama lain, mereka tidak memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan Luo Ping dan merebut semua harta Luo Ping sekarang. Saya pikir Master Sekte dari Sekte Merah terhebat pasti telah salah memahami sesuatu. Saat itu, Luo ini menyerap energi iblis, bukan memurnikannya. Bukankah Anda sendiri yang mengatakannya sebelumnya? Harta dari Sekte Anda yang terhormat dapat memurnikan segala jenis kejahatan dan kejahatan. Energi kotor, bukan menyerapnya. Jika itu masalahnya, harta yang hilang oleh Sekte Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu cara memurnikan key iblis. Anda tidak dapat menuduh saya melakukan kejahatan hanya karena penilaian yang salah. Luo Ping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia masih merasa bersalah karena mengambil harta dari Aula Ungu Yang. Mendengar penjelasan Luo Ping, ekspresi Raja Sejati Ciji tiba-tiba menjadi sangat jelek. Baru sekarang dia menyadari bahwa situasi yang dijelaskan oleh Luo Ping kebetulan tidak sesuai dengan harta yang hilang. 743 Hef, sepertinya bocah ini sudah siap. Pantas saja dia tidak memurnikan key iblis saat itu. Dia takut meninggalkan kelemahannya. Sungguh pria yang licik. Tapi bagaimana dia bisa menyerap key iblis ke dalam tubuhnya? Lagipula, harta karun Sekte kita tidak bisa menyerap key iblis tanpa memurnikannya. Sambil mengutuk Luo Ping di dalam hatinya, Raja Sejati Ciji juga mulai mencurigai metode Luo Ping dalam menyerap key iblis. Bagaimanapun, sangat sulit bagi tubuh ras manusia untuk menyerap key iblis dalam jumlah besar. Saat itu, Luo Ping telah menyerap key iblis untuk jangka waktu yang lama. Ini adalah fakta yang sudah diketahui umum. Meskipun banyak orang yang curiga pada saat itu, karena perang klan, tidak ada yang menyelidikinya. Sekarang setelah Luo Ping menyebutkannya, Tuhan Sejati Ciji dan yang lainnya mengingat kembali masalah ini. Mereka semua bingung dan kaget dengan metode Luo Ping. Bahkan jika kamu memiliki metode lain untuk menyerap key iblis dalam jumlah besar, tanpa harta Sekte kami, bagaimana kamu bisa memurnikan key iblis? Saya menyarankan Anda untuk segera mengakuinya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengambil kembali harta Sekte kita. Tuhan Sejati Ciji tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata Luo Ping. Saat ini, kesabarannya telah mencapai batasnya dan dia langsung mulai mengancam. Pada titik ini, karena Luo Ping menolak mengakuinya, dia hanya bisa menggunakan cara yang kuat untuk mengambil kembali harta Sekte tersebut dan membagi harta lainnya di tubuh Luo Ping. Luo Ping memiliki begitu banyak harta karun sehingga wajar jika banyak orang mendambakannya. Tak terkecuali Raja Sejati Ciji. Saat ini, mengambil kembali harta Sekte yang hilang adalah salah satu alasannya, namun mendapatkan harta lainnya di tubuh Luo Ping bahkan lebih penting. Orang-orang di belakang Raja Sejati Ciji juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Jika Luo Ping terus menyangkalnya, mereka akan bergabung dengan Raja Sejati Ciji untuk menyerang. Demi harta, mereka tidak peduli dengan moralitas. Menindas orang lain dengan angka adalah hal biasa. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu. Pada akhirnya, bukankah kalian semua mengincar hartaku? Karena itu masalahnya, tidak perlu mengatakannya lagi. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Bagaimanapun, kalian semua sudah mencapai kesepakatan, jadi kenapa terus menyembunyikannya? Menurutku kalian semua harus menyerang bersama. Kalau tidak, bukankah pertarungannya akan sangat membosankan? Luo Ping tidak memikirkan masalah pencurian harta karun Aula Matahari Ungu. Sebaliknya, dia langsung menunjukkan motif Raja Sejati Ciji dan yang lainnya, mengingatkan mereka untuk menyerang bersama. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, Raja Sejati Ciji dan yang lainnya tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk bersembunyi. Jadi, mereka segera menyebar mengelilingi Luo Ping dan Ni Yue. Baik, karena pemimpin Sekte Luo menolak mengakuinya, aku hanya bisa mengambil tindakan dan mengambil kembali harta karun itu. Namun, semua orang tahu kekuatan pemimpin Sekte Luo. Aku tidak punya pilihan selain mengundang beberapa pembantu. Meskipun Tuan Muda Ni Yue adalah Tuan Muda dari Ras Iblis, dia juga tunangan pemimpin Sekte Luo. Tentu saja, dia dapat membantu pemimpin Sekte Luo dan bertarung bersama kita. Saya hanya tidak tahu bagaimana sikap Tuan Muda Yu. Raja Sejati Ciji menemukan alasan yang bermartabat atas pengepungan mereka dan bertanya pada Gong Ziyu yang berada di kejauhan. Mereka khawatir Gong Ziyu akan membantu Luo Ping. Oleh karena itu, mereka menanyakannya terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban pasti. Jangan khawatir. Aku tidak perlu membantu sama sekali. Kakak Luo dan Ni Yue bisa menanganimu. Meskipun jawaban Gong Ziyu membuat Raja Sejati Ciji dan yang lainnya kehilangan muka, mereka merasa lega. Kakak Yu tetaplah orang yang mengerti. Semuanya, jangan khawatir. Bahkan jika dia ingin membantu, aku tidak akan setuju. Dia tidak hanya meremehkanku, tapi dia juga ingin aku berhutang budi padanya. Bukankah itu tidak layak? Seperti yang Kakak Yu katakan, kami berdua sudah cukup untuk berurusan denganmu. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Luo Ping mengikuti. Dengan kata-katanya, Raja Sejati Ciji dan yang lainnya merasa lebih nyaman. Di saat yang sama, senyuman kejam muncul di wajah mereka, seolah-olah mereka sangat yakin dengan pertempuran yang akan datang. Mari kita bertindak sesuai rencana. Teriak Raja Sejati Ciji, 20 orang itu segera dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing menargetkan Luo Ping dan Ni Yue. Jelas sekali, mereka diam-diam telah mendiskusikan strategi pertempuran. Yue R, hati-hati. Luo Ping memandang Ni Yue dan berkata dengan lembut. Mem, suamiku, berhati-hatilah juga. Jawab Yue dengan senyum cemerlang. Setelah saling menasihati sebentar, keduanya terbang pada saat yang sama dan membuat jarak di antara mereka. Para kultifator di sekitarnya juga mengikuti Luo Ping dan Luo Ping. Dengan Luo Ping dan Ni Yue sebagai pusatnya, mereka membentuk dua medan perang. Luo Ping dikelilingi oleh 15 orang yang berkultivasi sendiri, lima di antaranya berada pada tahap awal Dong Su. Raja Sejati Ciji ada di antara mereka. Sedangkan untuk pihak Ni Yue, hanya ada sembilan kultifator mandiri dan dua di tahap awal Dong Su. Perbedaan yang begitu tajam sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya dan ketakutan orang-orang ini terhadap Luo Ping. Pergi. Begitu suara Raja Sejati Ciji turun, 15 kultifator menyerang Luo Ping dengan ganas pada saat yang bersamaan. Selain Raja Sejati Ciji, ada tiga ahli istana ungu yang lainnya. Mereka semua berada di alam kehidupan surgawi akhir. Seperti Raja Sejati Ciji, tubuh mereka memancarkan cahaya ungu yang mempesona, yang menyelimuti mereka seperti matahari. Dengan munculnya cahaya ungu, gelombang panas menyebar dari tubuh mereka dan melonjak menuju posisi Luo Ping. Kekuatan yang yang paling murni membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat panas. Adapun 11 orang sisanya berasal dari beberapa kekuatan. Di antara mereka, empat kultifator tahap awal Dong Su masing-masing mengeluarkan senjata spiritual mereka sendiri dan menyerang Luo Ping. Pedang, Pedang, Kail, dan Gunting. Keempat senjata spiritual itu penuh dengan aura dan energi spiritual yang kuat. Mereka memblokir ruang di sekitar Luo Ping dari empat arah. Aura dari empat senjata spiritual bergabung dan menyegel ruang di sekitar Luo Ping. Mereka ingin mengurung pergerakannya dan mempersulitnya untuk menyerang secara normal. Tujuh penggarap tahap kehidupan surgawi terakhir juga mengeluarkan artefak spiritual mereka sendiri dan memasukkannya ke dalam artefak spiritual dari empat penggarap tahap Dong Su. Kemudian, mereka menembak ke arah tengah. Tiba-tiba, sebelas senjata roh dilepaskan secara bersamaan. Hanya aura kuatnya saja sudah sangat menakutkan. Ditambah dengan cahaya ungu dari Tuhan Sejati Ciji dan tiga lainnya, mereka dengan cepat mendekati tubuh Luo Ping dan hendak membentuk bola cahaya yang tersegel. Menghadapi pengepungan lima belas orang, ekspresi Luo Ping tenang dan tidak tergesa-gesa. Ketika Raja Sejati Ciji dan yang lainnya menyerang, dia juga menyerang tanpa ragu-ragu dan melancarkan serangan balik. Cahaya merah, putih, dan biru langsung muncul di sekitar tubuh Luo Ping, membentuk perisai cahaya pertahanan tiga warna yang melindungi seluruh tubuhnya. Di dalam perisai cahaya tiga warna, Lei Guang tiba-tiba muncul. Lapisan tipis armor petir muncul di tubuh Luo Ping. Isinya kekuatan guntur yang sangat kuat. Itu adalah Thunderbolt Thunder Armor. Pada saat yang sama, Luo Ping mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh dan mengenakan armor guntur petir. Dengan kilatan cahaya, pedang tristar bulan miring muncul di kehampaan, melepaskan cahaya putih yang menyelaukan. Tiga bintang di tubuh pedang itu bahkan lebih mempesona dan menarik perhatian. Di bawah kendali Luo Ping, pedang tristar bulan miring melonjak dengan niat pedang yang kuat yang mengintimidasi segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pedang Kong Ming Sembilan Fusi Dengan teriakan keras dari Luo Ping, pedang tristar bulan miring segera melepaskan seratus ribu sinar pedang kuat yang melesat ke arah ruang sekitarnya. Setiap sinar pedang tidak hanya mengandung maksud pedang Kong Ming, tetapi juga melekat dengan kekuatan indera ilahinya. Dengan peningkatan kultifasinya, kekuatan kesadaran Luo Ping secara alami meningkat pesat. Meskipun dia belum menembus lapisan terakhir mantra pemurnian jiwa, jaraknya hanya sehelai rambut. Dengan kekuatan akal ilahi dan kemampuan untuk mempercepat waktu di gerbang surga yang mendalam, Luo Ping telah menguasai sembilan pedang penggabungan dari dua belas pedang Kong Ming. Pada saat ini, Luo Ping menggunakan Kong Ming Nine Fusion Swat untuk pertama kalinya dalam pertempuran. Ditambah dengan Kong Ming Swat Inten yang kuat, seratus ribu sinar pedang tidak hanya membungkus ruang di sekitarnya dengan erat, memblokir serangan Cijitru Monarch dan yang lainnya, tetapi juga mempengaruhi pikiran musuh dengan Kong Ming Swat Inten. Serangan Raja Sejati Ciji dan yang lainnya segera diblokir saat menghadapi seratus ribu sinar pedang. Sebelas senjata dikehampaan terlibat dalam konfrontasi sengit dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun senjata dari empat ahli tahap Dong Su semuanya adalah senjata spiritual kelas sembilan, mereka masih jauh lebih lemah daripada pedang Tristar Bulan Miring. Di hadapan sinar pedang yang dilepaskan oleh pedang Tristar Bulan Miring, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di bawah serangan dahsyat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, empat senjata spiritual kelas sembilan perlahan-lahan didorong mundur. Meski kecepatan mundurnya sangat lambat, itu cukup untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tujuh senjata spiritual yang tersisa semuanya merupakan senjata spiritual kelas delapan. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menahan sinar pedang yang dilepaskan oleh pedang Tristar Bulan Miring. Begitu mereka bersentuhan dengan sinar pedang, mereka langsung didorong kembali ke depan pemiliknya masing-masing. Jika bukan karena tujuh kultifator mandiri yang bertahan dengan sengit, senjata spiritual mereka pasti sudah terlempar. Dilihat dari situasi saat ini, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Adapun Raja Sejati Ciji dan tiga lainnya, meskipun mereka tidak menggunakan senjata apapun, cahaya ungu yang mereka keluarkan terhalang oleh cahaya pedang Kong Ming yang melonjak. Mustahil bagi mereka untuk membentuk bola cahaya yang tersegel. Sementara Raja Sejati Ciji melawan dengan seluruh kekuatannya, dia merasakan dalam hatinya betapa kuatnya kekuatan bertarung Luoping. Hanya dengan gelombang sinar pedang, dia mampu memblokir serangan gabungan dari lima belas orang tersebut. Terlebih lagi, dia terus berada di atas angin. Bagaimana seorang penggarap diri tahap kehidupan surgawi tingkat menengah dapat mencapai hal ini? Rekan Daois, kita harus melawan gelombang sinar pedang ini. Jika tidak, kita tidak hanya akan kehilangan inisiatif, tetapi kita juga akan ditekan oleh Luoping. Kita semua tahu sedikit tentang kekuatan dan kemampuan bertarungnya. Jika kita membiarkan dia menunjukkan begitu banyak cara, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus melancarkan serangan sengit dalam satu dorongan energi. Kita tidak boleh memberi Luoping kesempatan untuk melawan. Raja Sejati Ciji segera diam-diam mengingatkan yang lain untuk melawan gelombang sinar pedang Luoping dengan cara apapun. Pada saat yang sama, mereka harus menyerang dengan ganas dan tidak memberi Luoping kesempatan untuk terus melawan. Mendengar kata-kata Ciji True Monarch, yang lain mengangguk setuju. Segera, mereka semua meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya, meningkatkan kekuatan serangan masing-masing. 744 Dengan empat senjata spiritual tingkat sembilan sebagai pemimpin dan tujuh senjata spiritual tingkat delapan bekerja bersama-sama, total sebelas senjata spiritual membentuk unit ofensif yang ketat. Itu kedap udara dan memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Selain kecemerlangan ungu dari Raja Sejati Ciji dan tiga lainnya, akhirnya membentuk bola cahaya tersegel yang menyelimuti seluruh tubuh Luoping. Itu sama mempesonanya dengan matahari. Segera, sejumlah besar api muncul di bola cahaya ungu dan mulai membakar tubuh Luoping. Dalam sekejap mata, bola cahaya itu berubah menjadi lautan api. Raja Sejati Ciji dan yang lainnya melakukan serangan balik dengan sangat cepat, tidak bermaksud memberi Luoping kesempatan untuk menyerang. Namun, meskipun rencana mereka bagus, mereka meremehkan kecepatan dan cara reaksi Luoping. Pada saat yang sama ketika sinar pedang yang dilepaskan oleh pedang Tristar bulan miring dengan cepat dikalahkan, 365 sinar kecemerlangan dilepaskan dari tubuh Luoping dan dia menampilkan formasi bela diri ilusi ekstrim. Pada saat yang sama, dia juga menampilkan teknik transposisi stelar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Pedang Tristar bulan miring ditampilkan sekali lagi. Kong Ming 9 Fusion Sword sekali lagi melepaskan seratus ribu sinar pedang yang ditembakkan ke segala arah. Serangan Luoping juga selesai dalam sekejap. Saat bola cahaya dari Raja Sejati Ciji dan tiga orang lainnya menyelimuti dirinya dan sejumlah besar api muncul, seratus ribu sinar pedang keluar dari lautan api pada saat yang sama dan berbenturan dengan senjata spiritual semua orang sekali lagi. Meskipun serangan semua orang menjadi lebih ganas, ketika seratus ribu sinar pedang menyerang, formasi bela diri ilusi ekstrim juga melancarkan serangan. Berbagai gerakan ofensif muncul satu demi satu, menyerang posisi Raja Sejati Ciji dan yang lainnya. Luoping secara alami tahu apa yang dipikirkan Raja Sejati Ciji dan yang lainnya, jadi dia juga mengambil inisiatif untuk menyerang dengan ganas, tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan serangan balik. Kedua belah pihak memiliki gagasan yang sama. Itu hanya masalah siapa yang bisa unggul dan menekan pihak lain. Lagi pula, dalam pertarungan antar ahli, semakin lama berlangsung, semakin banyak variabel yang ada. Raja Sejati Ciji dan yang lainnya melihat gerakan ofensif yang tak terhitung jumlahnya menembus bola cahaya ungu secara langsung dan muncul di sekitar mereka. Meski kaget, mereka tak lupa melakukan serangan balik. Semuanya bergerak cepat, menghindari dan melepaskan kekuatan inti sejati mereka untuk menyerang gerakan ini. Namun, mereka meremehkan kekuatan gerakan ini. Bahkan lima ahli alam Dongsu tahap awal tidak dapat mengalahkan gerakan itu dalam satu gerakan. Mereka harus melancarkan serangan kedua untuk sepenuhnya menetralisir gerakan tersebut. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang. Sekali lagi, mereka merasa metode serangan Luoping tidak terbayangkan. Adapun para penggarap di periode panjang umur, mereka perlu terus menyerang empat atau lima kali sebelum mereka dapat mengalahkan berbagai gerakan di sekitar mereka. Karena serangan formasi bela diri ilusi ekstrim tidak dapat diprediksi, tidak mudah bagi Raja Sejati Ciji dan yang lainnya untuk menghadapinya satu per satu. Selain itu, serangan-serangan ini juga dipenuhi dengan Divine Sense Luoping, yang membuatnya semakin sulit untuk dilawan. Sementara Raja Sejati Ciji dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka juga memperhatikan situasi Luoping. Mereka ingin melihat apakah serangan mereka dapat menundukkan Luoping. Namun, ketika mereka melihat situasi Luoping, mereka menjadi semakin cemas. Meskipun api di bola cahaya ungu telah menyelimuti seluruh tubuh Luoping, itu tidak melukai Luoping. Ini karena apinya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semuanya terserap ke dalam tubuh Luoping. Melihat pemandangan ini, ekspresi Raja Sejati Ciji dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka sulit mempercayainya karena nyala api ini adalah nyala api yang harus dipupuk oleh para murid istana matahari ungu. Itu juga salah satu cara paling kuat dari istana matahari ungu. Para murid istana matahari ungu sebagian besar memiliki tubuh roh api. Mereka mengolah metode budidaya yang ekstrim dan sangat pandai mengendalikan api. Api yang ditumbuhkan oleh para murid istana matahari ungu adalah sejenis api mengamuk matahari ungu. Setelah jenis api ini digunakan, nyala api itu akan sama mempesonanya dengan matahari ungu, membakar langit dan menghancurkan bumi. Dimanapun apinya lewat, ruangannya akan berwarna ungu. Tidak hanya dapat menghalangi pandangan musuh, tetapi juga dapat memadatkan garis api tipis berwarna ungu ke tubuh dan meridian musuh, sehingga menyulitkan musuh untuk bergerak. Pada akhirnya, musuh akan terbakar menjadi abu oleh kobaran api. Raja Sejati Ciji dan yang lainnya sangat memahami kekuatan api amukan matahari ungu. Meskipun mereka tahu bahwa Luoping juga pandai mengendalikan api, mereka tidak berpikir bahwa Luoping dapat menahan serangan api mengamuk matahari ungu. Namun, Luoping tidak hanya melawan, tetapi juga menyerap semua api amukan matahari ungu ke dalam tubuhnya. Bisa dibilang sangat menakutkan. Meskipun mereka berempat tidak memahami poin kuncinya, mereka semua menyadari bahwa serangan api mereka tidak dapat mengancam Luoping sama sekali. Mereka harus menggunakan cara serangan lain. Seni ilahi matahari ungu, mencairkan langit dan bumi. Mengikuti teriakan Raja Sejati Ciji, mereka berempat di aula matahari ungu menampilkan seni dewa matahari ungu pada saat yang bersamaan. Cahaya ungu dalam jumlah besar melonjak dari keempatnya, segera mengembun menjadi matahari ungu di kehampaan. Matahari ungu di atas Raja Sejati Ciji adalah yang terbesar. Empat matahari ungu besar dengan cepat bergerak menuju posisi Luoping. Mereka segera sampai di atas kepala Luoping dan berhenti dengan mantap. Empat sinar cahaya ungu jatuh dari empat matahari ungu. Petir dalam jumlah besar muncul, mengandung aura yang dapat melelehkan langit dan bumi, menyelimuti tubuh Luoping. Pada saat ini, Luoping baru saja selesai menyerap seluruh api amukan matahari ungu di sekitarnya. Melihat empat sinar cahaya ungu jatuh, Luoping mencibir, tenang dan tenang. Lei Guang di sekelilingnya berkedip-kedip dan melepaskan sejumlah besar kekuatan petir, menyerap semua kekuatan petir dalam empat sinar cahaya ungu dan menyimpannya di dalam armor Thunderbolt. Cahaya ungu yang mampu meluluhkan langit dan bumi menjadi jinak sekali lagi, tanpa kekuatan ofensif apapun. Hal ini membuat Raja Sejati Ciji dan yang lainnya, yang melawan formasi bela diri ilusi ekstrim di kejauhan, benar-benar tercengang. Anak ini terlalu aneh. Serangan kita tidak berpengaruh sama sekali. Api mengamuk matahari ungu dan seni ilahi matahari ungu adalah teknik serangan sekte kita yang sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya sekarang. Anak ini pasti memiliki harta terpendam yang bisa menyerap api amukan matahari ungu. Dan sekarang dia menyerap kekuatan matahari ungu dengan bantuan armor petir di tubuhnya. Sepertinya tidak mudah bagi kita untuk membunuhnya. Kakak senior sekte master, apakah kamu punya ide bagus? Seorang tetua alam kehidupan surgawi tahap akhir dari Aula Matahari Ungu segera mengirimkan pesan kepada Raja Sejati Ciji, menanyakan bagaimana mereka bisa menghadapi Luoping. Wajah Raja Sejati Ciji sudah lama berubah menjadi sangat jelek. Ketika dia mendengar pertanyaan tetua itu, matanya langsung menunjukkan tatapan kejam. Huh, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Kalau tidak, kita semua akan mendapat masalah. Dia masih memiliki senjata abadi seperti Bright Serenade Tracer Mirror yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakannya, kita tidak akan bisa menolaknya. Oleh karena itu, kita harus membunuhnya secepat mungkin, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil lebih banyak harta dan menggunakan teknik yang lebih kuat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya dapat menggunakan senjata abadi yang baru saja kita peroleh. Meskipun sulit untuk menampilkan kekuatan penuhnya, kekuatan gabungan dari semua orang sudah cukup untuk menekan Luoping dan membunuhnya. Suara Raja Sejati Ciji terdengar dingin dan tanpa emosi. Mendengar suara Raja Sejati Ciji, sang tetua merasa lega. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan senjata abadi yang diperoleh Raja Sejati Ciji sebelumnya. Dengan bantuan senjata abadi ini, selama mereka mengumpulkan kekuatan semua orang, mereka pasti akan mampu sepenuhnya menekan Luoping, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Memikirkan bahwa setelah membunuh Luoping, mereka akan dapat membagi harta Luoping di antara mereka sendiri, tetua itu sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan senyum serakah di wajahnya. Selanjutnya, Raja Sejati Ciji segera mendiskusikan hal ini dengan yang lain. Setelah mendengar ini, semua kultifator diri menunjukkan ekspresi serakah yang sama seperti yang lebih tua. Tak lama kemudian, mereka mencapai kesepakatan dan menyetujui Saran Raja Sejati Ciji. Mereka bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan balik yang kuat setelah dia mengeluarkan senjata abadi. Pada saat ini, mereka akhirnya menyelesaikan formasi bela diri ilusi ekstrim dan serangan cahaya pedang-pedang tristar miring. Kecuali lima ahli di tahap awal alam Dongsu, para tetua tahap kehidupan surgawi semuanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Banyak lubang muncul di pakaian mereka. Meskipun mereka telah menghabiskan banyak tenaga, mereka tidak punya waktu untuk pulih. Mereka masih meningkatkan kekuatan mereka dan masing-masing melepaskan aliran kekuatan inti sejati, menembakkannya ke lokasi tertentu di ruang hampa. Dengan kilatan cahaya, pot besar berwarna putih keperakan tiba-tiba muncul. Ukurannya seribu kaki dan ditutupi lubang-lubang, dari mana cahaya terang bersinar. Begitu pot besar itu muncul, sejumlah besar embun beku putih segera muncul di ruang sekitarnya. Uap mengepul dan hawa dingin yang menggigit seolah musim dingin tiba-tiba turun di ruang ini. Kekuatan inti sejati setiap orang dituangkan ke dalam panci besar, yang menstimulasi kekuatan besar panci besar itu. Uap air putih dalam jumlah besar tiba-tiba muncul dari mulut panci besar, melesat ke arah posisi luoping. Uap air ini mengalir melalui kekosongan, secara langsung mengubah ruang di sekitarnya menjadi warna putih keperakan, menyebar sampai ke sisi luoping. Pada saat yang sama, cahaya terang di lubang yang tak terhitung jumlahnya di pot besar bersinar terang, berkibar bolak-balik di void. Dalam sekejap mata, itu membentuk void net yang besar, terbang menuju posisi luoping. Melihat uap air dan void net menyerang luoping, wajah raja sejati ciji menampakkan ekspresi menyeramkan. Yang lain juga menunjukkan senyuman sinis. Dalam pandangan mereka, luoping pasti tidak akan mampu menahan serangan kuat dari senjata abadi. Kali ini, mereka bisa menekan luoping sekaligus. Namun, situasi berikut ini sekali lagi mengecewakan mereka. Ketika uap air mendekati sisi luoping, secara tak terduga dengan cepat mengalir ke tubuh luoping, seperti api mengamuk matahari ungu sebelumnya. Uap air, yang bahkan dapat membekukan ruang menjadi es, tidak membahayakan luoping sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat luoping menyerapnya dengan sangat bersemangat, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Adapun void net, hanya berjarak sekitar tiga kaki dari kepala luoping sebelum tidak bisa turun lebih jauh lagi. Itu langsung diblokir oleh suatu kekuatan. 745. Aku masih satu langkah terlalu lambat. Aku tidak menyangka indera spiritualnya begitu kuat. Sambil mengendalikan pedang bulan Sabit Tristar, dia juga bisa mengendalikan cermin bercahaya untuk melancarkan serangan sekuat itu. Mengingat kekuatan cermin bercahaya, akan lebih sulit untuk membunuhnya sekarang. Apakah kita benar-benar harus menyerah pada misi ini? Raja Sejati Ciji sudah berpikir untuk mundur. Bagaimanapun, cermin bercahaya juga merupakan senjata abadi. Terlebih lagi, itu telah disempurnakan oleh luoping sejak lama. Kekuatannya lebih kuat dari botol raksasa miliknya. Raja Sejati Ciji merasa tidak dapat membayangkan bahwa kehendak suci luoping begitu kuat. Bagaimanapun, sudah sangat berat baginya untuk mengendalikan artefak imortal. Namun, luoping juga mengendalikan Tristar Crescent Sword, senjata yang mendekati tingkat artefak imortal. Selain itu, luoping juga harus menyerap kekuatan empat sinar ungu dan uap air dingin yang dikeluarkan oleh labu raksasa. Hal ini tidak hanya membutuhkan banyak kesadaran spiritual untuk mendukungnya, tetapi juga membutuhkan banyak kesadaran spiritual. Pada saat ini, Raja Sejati Ciji merasa bahwa luoping adalah monster seutuhnya. Kekuatan kesadaran spiritualnya mungkin bahkan lebih kuat daripada kekuatan seorang ahli tahap akhir Dongsu. Meskipun dia tidak berani mempercayainya, dia harus menerima kenyataan ini. Ditambah dengan kekuatan bertarung luoping yang kuat dan senjata yang ampuh, dia tidak lagi yakin bisa mengalahkan lawannya. Senior Brother Sechmaster, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita tidak bisa menekan luoping bahkan dengan Frostmone Flush. Bahkan jika kita menggunakan metode lain, mungkin akan sulit untuk berhasil. Aku tidak menyangka metodenya begitu cemerlang. Kekuatan kesadaran spiritualnya begitu kuat. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, begitu dia melakukan serangan balik, kita semua akan berada dalam masalah. Menurutku lebih baik kita pergi secepatnya, jangan sampai kita kehilangan nyawa sebelum mendapatkan harta karun itu. Seorang tetua dari Istana Matahari Umu juga mengirim pesan kepada Raja Sejati Ciji, menyarankan agar mereka melarikan diri. Meskipun budidaya mereka lebih tinggi dari luoping, setelah menyaksikan kehebatan pertempuran luoping, mereka sudah kehilangan keberanian untuk terus bertarung. Ditambah dengan reputasi yang dikumpulkan luoping dalam pertempuran sebelumnya, tidak mengherankan jika orang-orang ini mundur. Lagipula, begitu luoping melakukan serangan balik, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa di sini. Baiklah, dalam keadaan seperti itu, kita hanya bisa melarikan diri. Namun, dengan kecepatan armor petir luoping, akan sangat mudah baginya untuk mengejar kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan otak kita agar orang lain membantu kita memblokir luoping dan memberi kita kesempatan dan waktu untuk melarikan diri. Setelah membalas tetua itu, Raja Sejati Ciji mulai menghubungi kultifator lainnya melalui transmisi suara. Rekan-rekan Daois, sulit bagi serangan kita untuk melukai luoping saat ini. Kita harus memperkuat serangan kita dan membuat pertahanan terakhir. Saat aku menyempurnakan, Frost Moon Pot, ini, aku memperoleh teknik rahasia darinya. Setelah digunakan, itu bisa melepaskan kekuatan domain dan menyegel ruang di sekitarnya. Namun, dibutuhkan waktu tertentu untuk menggunakan teknik rahasia ini. Saya juga membutuhkan rekan-rekan Daois untuk menjebak luoping selama ini. Setelah saya menyelesaikan teknik rahasianya, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Raja Sejati Ciji langsung memberikan alasan untuk meminta yang lain menemukan luoping dan memberinya waktu untuk menggunakan teknik rahasia. Mendengar kata-kata Raja Sejati Ciji, niat awal orang lain untuk melarikan diri langsung sirna. Untuk mendapatkan harta karun di tubuh luoping, mereka segera menyetujui permintaan Raja Sejati Ciji. Setelah menerima jawaban positif dari yang lain, Raja Sejati Ciji memperlihatkan senyuman sinis. Setelah berdiskusi dengan tiga orang lainnya di Istana Matahari Ungu melalui transmisi suara, dia melihat posisi luoping. Rekan Daois, serang. Mengikuti teriakan Raja Sejati Ciji, empat belas kultifator yang tersisa mengerahkan semua kekuatan yang tersisa di navel dan bergegas menuju posisi luoping. Pada saat yang sama, semua orang melepaskan kekuatan batin sejati mereka, yang melesat ke arah tubuh luoping seperti rantai besi, dan mulai membungkus tubuh luoping. Namun, saat energi elemental sejati ini melilit luoping, tiga energi elemental sejati mundur kembali ke tubuh tiga orang yang berkultifasi sendiri. Melihat ini, yang lain segera menoleh dan menemukan bahwa tiga orang yang menarik kekuatan batin sejati mereka sebenarnya adalah tiga tetua Istana Matahari Ungu. Namun, saat ini, mereka bertiga menggerakkan kaki mereka dan langsung terbang menjauh. Selain ketiga orang tersebut, sosok lain melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia telah berlari sejauh puluhan mil. Pada saat yang sama, Frost Moon Pot yang melayang di atas luoping berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mengejar sosok itu. Saat ini, orang-orang yang tersisa memahami segalanya. Ultimate Ciji, dasar penjahat tak tahu malu. Jika aku tidak mati, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ultimate Ciji, persetan dengan nenekmu. Aku mengutukmu untuk menderita kesakitan karena jiwamu dimurnikan dan tulangmu terkikis untuk selamanya. Sialan, Ciji tertinggi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Para kultifator yang tersisa semuanya mengutuk ke arah pelarian Raja Sejati Ciji, suara mereka dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Orang-orang ini sangat meremehkan dan marah atas perilaku Raja Sejati Ciji yang tidak tahu malu. Mereka belum pernah mencurigai adanya tipu daya sebelumnya, jadi mereka belum melakukan tindakan pencegahan apapun. Siapa sangka Raja Sejati Ciji akan memimpin para tetua sekte untuk melarikan diri sendirian. Ini adalah perilaku seorang penjahat, sangat tercelah. Tanpa serangan Frost Moonpot, serangan orang-orang yang tersisa tidak membahayakan luoping sama sekali. Aura di sekitar tubuh luoping melonjak, dan dalam sekejap, energi elemental sejati orang-orang di sekitarnya hancur. Dampak aura ini memaksa sebelas orang yang tersisa mundur. Tanpa menunggu mereka melarikan diri, cermin bercahaya terbang di atas mereka dan melepaskan kekuatan hitam dan putih untuk memenjarakan mereka. Kengganan muncul di wajah sebelas orang itu. Di bawah pemenjaraan cermin bercahaya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa membiarkan luoping berurusan dengan mereka sesuka hatinya. Saat ini, mereka tidak membenci luoping, melainkan Raja Sejati Ciji. Lagi pula, Raja Sejati Cijilah yang menyarankan untuk menyerang luoping. Pada akhirnya, dialah orang pertama yang melarikan diri. Meskipun mereka membenci Raja Sejati Ciji, mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri karena serakah dan ingin mencuri harta luoping, tapi karena buta dan gagal melihat sifat asli Raja Sejati Ciji. Saat orang-orang ini sedang merenung, mereka tiba-tiba mendengar beberapa ratapan kesedihan dari jauh. Mereka segera menoleh dan menemukan bahwa empat sosok dengan cepat bergerak ke arah pelarian Raja Sejati Ciji. Keempat sosok itu tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Mereka benar-benar terbang mundur, mendarat tepat di depan sebelas penggarap dan jatuh dengan keras ke tanah. Huff, Raja Sejati Ciji. Hahaha, sepertinya kamu juga tidak bisa melarikan diri. Lega sekali. Jika aku tidak terjebak, aku akan mengekstraksi rohmu yang baru lahir dan membakarnya menjadi abu dengan api jiwa yang baru lahir. Melihat Raja Sejati Ciji terjatuh ke tanah dengan luka serius, orang-orang ini segera memahami bahwa Luo Ping pasti mempunyai rencana cadangan. Itulah sebabnya dia mampu menghentikan kelompok Raja Sejati Ciji dan melukai mereka dengan parah. Pada saat ini, orang-orang yang terjebak oleh cermin bercahaya sebenarnya tidak peduli sama sekali dengan situasi mereka. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, jelas sangat puas dengan nasib kelompok Raja Sejati Ciji. Raja Sejati Ciji tidak mempunyai kekuatan untuk menyangkal kata-kata ini. Dia hanya bisa merangkak perlahan dari tanah dan menatap kehampaan di depannya dengan ngeri. Semua orang mengikuti pandangannya dan menyadari bahwa ada dua sosok yang dengan cepat muncul di kehampaan di depan mereka. Semua orang segera menyadari apa yang sedang terjadi. Roh batu 10.000 tahun, boneka roh jahat. Mereka akhirnya menyadari bahwa Luo Ping masih memiliki dua pembantu yang kuat ini dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Bahkan jika mereka mencoba melarikan diri, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Pada saat ini, mereka semua memahami bahwa mereka pasti akan gagal sejak mereka bersiap untuk mengepung Luo Ping. Ini karena kekuatan dan metode bertarung Luo Ping tidak kalah dengan ahli tingkat menengah Dongsu. Bahkan jika kekuatan ahli tingkat Dongsu tengah yang sebenarnya melampaui Luo Ping, metode dan hartanya masih jauh lebih rendah daripada Luo Ping. Klon roh batu berumur 10.000 tahun dan boneka roh jahat dengan cepat terbang ke sisi Luo Ping dan berdiri di kedua sisi Luo Ping. Meskipun roh jahat telah sadar kembali, mereka masih berada di bawah kendali Luo Ping dan mematuhi setiap perintahnya. Luo Ping melihat sekilas posisi Ni Yue. Melihat bahwa Ni Yue telah dengan kuat menekan para kultifator mandiri itu, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke kelompok Raja Sejati Ciji. Siapa di antara kalian yang ingin menyiksa Raja Sejati Ciji? Angkat tanganmu. Jumlah tempat terbatas. Tidak ada batasan waktu, kata Luo Ping kepada 11 orang yang dipenjara oleh cermin bercahaya. Begitu suaranya turun, 11 orang itu mengangkat tangan secara serempak. Mereka sangat membenci Raja Sejati Ciji dan tentu saja ingin mendapat kesempatan untuk menyiksanya. Bagus. Aku tidak menyangka kalian semua akan begitu antusias. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkan kalian menyiksanya bersama-sama. Luo Ping berkata dengan nada berat. Segera, dia melepaskan kekuatan penjara dari cermin bercahaya dan membebaskan 11 orang. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, empat ahli tahap awal Dong Su secara alami bergegas ke sisi Raja Sejati Ciji dan secara bersamaan melepaskan energi elemen penting mereka untuk menyerang lautan kesadaran Raja Sejati Ciji. Anda. Raja Sejati Ciji baru saja hendak membuka mulutnya ketika energi unsur dari empat orang itu menembus kepalanya. Kemudian, roh primordialnya dibungkus oleh empat kekuatan dan ditarik keluar. Tidak peduli seberapa keras roh primordialnya berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari empat kekuatan dan dengan cepat ditarik ke dalam kehampaan. Pada saat ini, empat ahli tahap awal Dong Su masing-masing melepaskan seberkas api yang menyatu dengan roh primordial Raja Sejati Ciji dan mulai membakarnya. Ah, uh, kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Raja Sejati Ciji melolong kesakitan dan mengumpat dengan keras di bawah panasnya api. Namun, empat orang di sekitarnya tidak memperhatikan kutukannya dan hanya fokus pada pemurnian roh primordialnya. Tujuh kultifator lainnya juga melepaskan api mereka sendiri dan mulai membakar tubuh Raja Sejati Ciji. Di bawah pembakaran mereka, tubuh Raja Sejati Ciji dengan cepat hangus menjadi hitam dan kemudian berubah menjadi segumpal arang hitam. Akhirnya berubah menjadi abu terbang dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah berurusan dengan tubuh fisik Raja Sejati Ciji, mereka bertuju tentu saja ingin memurnikan Yuan spiritnya juga. Jadi, mereka juga bergabung dengan tim pemurnian. Api dari jiwa sebelas orang yang baru lahir tampaknya sangat kuat dan seharusnya mampu dengan cepat memurnikan roh primordial Raja Sejati Ciji, tetapi mereka tidak ingin itu berakhir begitu cepat. Mereka semua mengendalikan kekuatan api jiwa mereka yang baru lahir sehingga Raja Sejati Ciji akan menderita rasa sakit yang hebat tanpa secara langsung membakar roh primordialnya. 746 Tak lama kemudian, Luo Ping sampai ke posisi Niue. Dia berdiri di tepi medan perang dan menyaksikan tanpa bantuan. Karena dia tahu Niue bisa menghabisi lawannya dengan sangat cepat. Dia tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Kalau tidak, itu tidak akan menghormati pertarungan Niue. Di antara sembilan orang yang mengepung Niue, ada dua ahli di tahap awal alam Dongsu. Namun, di bawah serangan sengit dari pantom Mun Sabre milik Niue, senjata spiritual tingkat sembilan mereka selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak bisa mengambil inisiatif untuk melawan. Adapun tujuh kultifator alam panjang umur lainnya, senjata mereka ditekan oleh sembilan roda ajaib ekstrim milik Niue. Mereka hanya bisa menghindari serangan sembilan lampu aurora. Adapun sembilan orang itu sendiri, bahkan dua ahli di tahap awal alam Dongsu tidak berani menghadapi sembilan warna cahaya ilahi Niue dan kekuatan Yin ekstrim secara langsung. Meskipun Niue masih belum sepenuhnya mengintegrasikan sembilan lampu aurora ke dalam sembilan ekornya, hanya tiga di antaranya, kekuatan ketiga ekor ini sebanding dengan senjata spiritual tingkat sembilan. Meskipun kedua ahli di tahap awal alam Dongsu memiliki kultifasi yang mendalam dan kekuatan yang besar, masih sulit bagi mereka untuk menolak senjata spiritual tingkat sembilan secara langsung. Enam lampu aurora yang tersisa lebih dari cukup untuk menangani tujuh kultifator alam panjang umur. Oleh karena itu, ketika Luoping mendekat, Niue telah dengan kuat menekan sembilan orang itu. Selama dia mengambil kesempatan, dia bisa langsung melukai sembilan orang yang berjuang untuk melawan. Luoping hanya memilih untuk menonton pertarungan Niue karena dia merasa agak membosankan menyaksikan proses pemurnian roh primordial Immortal Ciji. Namun, dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak bergerak, dia akan mempengaruhi hasil pertempuran. Karena, melihat dia mendekat, sembilan orang yang mengepung Niue semuanya terganggu. Niue memanfaatkan kesempatan itu untuk melukai mereka satu per satu dan membuat mereka jatuh ke tanah. Niue segera mengendalikan pantom Moon Saber dan terbang di atas sembilan orang itu. Itu mengeluarkan cahaya cemerlang yang menyelimuti sembilan orang. Adapun sembilan roda cahaya ekstrim, dia menyimpannya. Lalu, Niue terbang langsung ke sisi Luoping. Namun, dia sedikit cemberut dan memutar matanya ke arah Luoping. Hef, siapa yang memintamu untuk datang? Awalnya, aku bisa saja menggunakan kekuatanku sendiri untuk melukai mereka. Tapi sekarang, perhatian mereka semua teralihkan karena penampilanmu. Bukankah tidak adil bagiku untuk menang? Nada suara Niue penuh amarah. Dia tanpa ampun mengkritik Luoping, membuat Luoping merasa canggung. Huh, sepertinya aku peduli padanya, tapi dia tidak menghargainya. Aku terlalu banyak berpikir, baiklah, aku pergi saja. Luoping menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Pada saat ini, Niue melintas di depannya. Sepasang mata besar berair menatap lurus ke arah Luoping, melihat ke kiri dan ke kanan untuk waktu yang lama. Akhirnya, Niue tersenyum dan berhenti berpura-pura marah. Hei hei, aku tahu kalau suamiku paling perhatian padaku. Apalagi aku hanya mengamati dan merasa perkataanmu harus tulus. Tapi bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Mereka sebenarnya ingin merampas harta kita. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Menurutku sebaiknya kita bunuh saja mereka. Setelah mengakui kata-kata tulus Luoping, Niue segera mulai bertanya kepada Luoping bagaimana cara menghadapi orang-orang yang dipenjarakannya. Setelah mendengar kata-kata Niue, Luoping tersenyum dan melihat kesembilan orang di bawah pantom Moon Saber. Kemudian, dia melihat kesebelas orang yang masih menyempurnakan roh esensi Ciji. Kalau begitu, mari kita lihat apakah orang-orang ini bersedia mempertahankan hidup mereka. Luoping berkata sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi Luoping, Niue segera mengerti maksudnya dan tersenyum juga. Pada saat ini, sosok yang sangat tidak ramah tiba-tiba muncul di samping mereka dan langsung menarik ketidaksenangan keduanya. He he, sepertinya aku tidak mengganggu pembicaraan mesramu kan. Aku benar-benar tidak menyangka kalian berdua akan sekuat ini sekarang. Dengan kekuatan tempur saudara Luo dan harta berharga di tangan, menurutku orang nomor satu di generasi muda sudah menjadi milikmu. Selain status saudara Luo saat ini di domain budidaya, saya khawatir Anda akan mampu memimpin sekte abadi seratus sungai menjadi sekte nomor satu di masa depan. Oleh karena itu, menurutku saudara Luo tidak akan bertarung bersama kita demi warisan sekte abadi bulan bintang dan bagan bintang berputar, kan? Gong Ziyu berkata kepada Luoping dan Luoyue dengan senyuman langka di wajahnya. Dalam kata-katanya, dia memuji Luoping dan Niue dan meningkatkan status Luoping. Faktanya, tujuannya adalah membuat Luoping menyerah dalam pertarungan ini. Mendengar perkataan Gong Ziyu, Luoping tersenyum dan berkata, Kakak Yu, kamu terlalu serius. Dengan bakat dan potensi kultivasi Kakak Yu, pencapaianmu di masa depan pasti tidak akan kalah dengan milikku. Karena kamu belum menyerah dalam memperjuangkan warisan sekte abadi bintang bulan, bagaimana aku bisa mengambil inisiatif untuk menyerah? Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta, apalagi warisan sekte kuat dari zaman kuno dan senjata abadi. Saudara Yu, jika kamu ingin membujukku untuk menyerah, kecuali kamu sendiri yang bersedia menyerah. Jika tidak, kita hanya dapat bersaing secara adil berdasarkan kemampuan kita sendiri. Luoping secara alami memahami maksud Gong Ziyu. Karena itu, katanya terus terang. Sebagai sekte super dari zaman kuno, warisan sekte abadi bintang bulan secara alami sangat berharga. Selain itu, ada senjata abadi, revolving star chart. Dia tidak bodoh. Kenapa dia menyerah? Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Sebenarnya, apa yang ingin aku katakan padamu adalah bahwa dengan bakat iblis sepertimu sebagai pesaing, aku tidak akan pernah bisa mengendur dan bekerja keras untuk mencapai tujuanku. Penanaman. Saya bertekad untuk mendapatkan warisan dari sekte abadi bulan bintang dan bagan bintang berputar. Selanjutnya, mari kita lihat siapa yang dapat menemukan roh senjata terlebih dahulu. Gong Ziyu mendapatkan kembali ekspresi dinginnya dan berkata pada Luo Ping. Baiklah, ayo berkompetisi berdasarkan kemampuan kita sendiri. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Gong Ziyu meninggalkan tempat itu dan terus mencari roh senjata. Suamiku, ayo cepat tangani orang-orang ini. Setelah melihat Gong Ziyu pergi, Niue segera berkata pada Luo Ping. Baiklah. Luo Ping merespons dan berjalan menuju sembilan orang yang dipenjara oleh pantom Mun Sabre. Semuanya, apakah kamu ingin pergi, atau kamu ingin mati tanpa rasa takut? Luo Ping bertanya pada sembilan orang itu dengan dingin. Setelah mendengar ini, kesembilan orang itu terkejut sesaat. Kemudian, beberapa kultifator lama memandang Luo Ping dengan senyuman di wajah mereka. Hei hei, pemimpin Sekte Luo sangat murah hati. Kami semua dihasut oleh Tuan Sejati Ciji. Itu sebabnya kami bekerja sama dengannya untuk merebut harta pemimpin Sekte Luo dan istrinya. Ini semua salah kami karena tidak memiliki hati Dao yang teguh. Setelah diberi pelajaran oleh Tuan Muda Niue, kami sangat memahami kesalahan kami. Kami berharap pemimpin Sekte Luo dan Tuan Muda Niue akan bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum lebar, menyalahkan Raja Sejati Ciji atas pencurian harta karun itu. Bagaimanapun, Raja Sejati Ciji sudah tidak berdaya untuk membela diri. Jadi, dia adalah kambing hitam terbaik. Ya, 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 itu semua karena Tuan Sejati Ciji berjanji memberi kami banyak keuntungan. Itu sebabnya kami mendengarkan fitnahnya. Pemimpin Sekte Luo, Anda sekarang adalah pemimpin Sekte dengan status dan identitas. Anda tidak seharusnya turun ke level kita. Saya berharap pemimpin Sekte Luo dapat memaafkan tindakan bodoh kami kali ini. Kami berjanji bahwa mulai sekarang, kami akan membuka lembaran baru dan fokus pada kultivasi dengan hati Dao yang teguh. Orang lain tidak lupa memuji Luo Ping sambil mengabaikan tanggung jawab, dan bersumpah untuk memberikan jaminan. Nyonya Luo, kamu secantik peri dan baik hati. Meskipun kamu adalah Tuan Muda Klan Iblis, dalam hatiku, tidak ada yang lebih cocok menjadi istri pemimpin Sekte Luo selain kamu. Bersama-sama, kalian berdua adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang dibuat di surga. Ini adalah buah dari karma baik yang telah kalian tabur. Saya yakin pemimpin Sekte Luo dan istrinya akan terus menanam lebih banyak karma baik. Penggarap yang telah mencapai akhir masa hidupnya mengalihkan perhatiannya ke Ni Yue dan mulai memujinya. Harus dikatakan bahwa keterampilan menyanjung orang ini adalah yang terbaik. Dia memuji Ni Yue dan Luo Ping hanya dengan beberapa kata, dan bahkan secara halus mengingatkan pihak lain untuk melepaskan mereka. Ketika Ni Yue mendengar kata-kata orang ini dan mendengar dia memanggilnya, Nyonya Luo, dia langsung sangat gembira. Pipinya memerah saat dia menatap Luo Ping dengan agak malu-malu. Luo Ping merasakan tatapan Ni Yue dan segera membalas senyuman lembut. Dalam hatinya, dia sangat terkesan dengan keterampilan sanjungan dari kultifator yang baru saja berbicara. Nyonya Luo, menurut Anda, bisakah kami melepaskan mereka? Luo Ping tersenyum tipis dan dengan sengaja bertanya pada Ni Yue. Ketika Ni Yue mendengar ini, rasa malunya semakin dalam. Dia merendahkan suaranya dan berkata, semua terserah suamiku. Ketika sembilan pembudidaya di sekitarnya mendengar ini, lapisan merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Bagi para kultifator yang dengan sepenuh hati fokus pada kultifasi dan tidak dekat dengan wanita, mereka secara alami merasa bahwa tindakan Ni Yue agak tidak dapat diterima. Ketika Luo Ping melihat ini, dia segera melihat ke sembilan penggarap itu dan berkata, bukannya aku tidak bisa melepaskanmu, tapi bagaimanapun juga, kamu ingin mencuri harta kami. Jika bukan karena kekuatan luar biasa Yue, aku, aku khawatir dia sudah dibunuh olehmu. Meskipun kamu telah dipenjara oleh Yue, tindakanmu masih tidak bisa dimaafkan. Jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, itu tergantung pada apakah kamu bersedia menyerahkan sebagian harta benda duniawi. Setelah Luo Ping menegur sembilan petani, dia memberi mereka jalan yang jelas. Jelas sekali bahwa dia berencana memeras mereka lagi. Kesembilan petani itu tidak bodoh. Setelah mendengar ini, mereka segera memahami maksud Luo Ping. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi pahit dan mulai ragu. Ai, ketua sekte ini tidak pernah suka memaksa orang lain. Apakah kamu bersedia menyerahkan harta duniawimu atau tidak, itu semua terserah padamu. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak rela menyerahkan harta duniawimu, aku akan mengakhiri hidupmu dengan sangat cepat dan rapi. Kemudian, aku akan mengambil harta duniawimu. Namun, aku hanya akan mengambilnya setelah kamu mati. Dianggap mencuri. Jika kamu rela menyerahkan harta duniawimu, setelah aku mengambil harta duniawimu, aku akan melepaskanmu. Namun, ini adalah inisiatifmu sendiri untuk menyerahkan harta duniawimu. Jangan katakan aku memaksamu. Sekarang, aku akan memberimu 10 napas waktu untuk dipertimbangkan. Setelah 10 napas habis, jika kamu tidak memberiku jawaban, aku akan segera membunuhmu. Waktu dimulai sekarang. Ketika Luoping melihat ekspresi kerumunan, dia sekali lagi menambahkan. 747 Saat Luoping mengumumkan dimulainya hitungan mundur, sembilan dari mereka berpikir keras. Meskipun hidup mereka lebih penting, harta karun pada mereka adalah hal-hal yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah setelah banyak cobaan dan kesengsaraan hidup dan mati. Mereka enggan berpisah dengan mereka. Terlebih lagi, jika mereka menyerahkan seluruh hartanya, mereka tidak akan memiliki modal untuk menyelamatkan nyawanya. Kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh orang lain dalam proses selanjutnya. Jika mereka tidak menyerahkan hartanya, mereka akan segera dibunuh oleh Luoping. Tetapi jika mereka menyerahkan hartanya, mereka mungkin juga akan mati dengan sangat cepat. Kesembilan orang itu sangat berkonflik saat ini, tidak tahu bagaimana memilih. Masih ada tiga napas waktu tersisa. Suara Luoping terdengar lagi, mengingatkan semua orang. Master Sekte Luo, saya bersedia menyerahkan harta saya. Tidak, 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 ini semua adalah harta duniawi. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Melihat waktunya hampir habis, penatua tahap kehidupan surgawi segera berteriak pada Luoping. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan menyerahkan hartanya, tetapi ketika dia melihat wajah suram Luoping, dia tiba-tiba mengerti dan segera mengubah kata-katanya. Saat dia berbicara, dia sudah mengeluarkan cincin penyimpanannya dan memegangnya di depannya. Karena dia masih di penjara, dia tidak bisa menggunakan kekuatan inti sejatinya. Melihat ini, Luoping segera melepaskan aliran kekuatan inti sejati, membungkus cincin penyimpanan di depannya, dan langsung membenamkan kekuatan rasa ilahi ke dalam cincin penyimpanan untuk memeriksa situasi di dalam. Setelah beberapa saat, Luoping mengangguk puas dan berkata kepada orang itu, kamu sangat bijaksana. Karena kamu telah menyerahkan harta duniawimu, kamu boleh pergi. Setelah Luoping selesai berbicara, dia melihat Ni Yue di sampingnya. Dia mengerti dan segera menghilangkan kekuatan pemenjaraan pantom Mun Sabre pada orang itu. Setelah penatua tahap kehidupan surgawi mendapatkan kembali kebebasannya, dia terbang tanpa ragu-ragu, berubah menjadi pita, dan dengan cepat terbang menjauh, karena takut Luoping akan berubah pikiran. Bagaimana denganmu? Luoping melihat ke delapan orang yang tersisa. Kami juga bersedia menyerahkan harta duniawi kami. Terlepas dari dua ahli di tahap awal Dongsu, enam penggarap diri tahap panjang umur lainnya berkata tanpa ragu-ragu. Luoping melepaskan enam helai kekuatan inti sejati dan menarik cincin penyimpanan enam orang di depannya pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia melepaskan enam helai di Fine Sense dan membenamkannya ke dalam enam cincin penyimpanan. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Setelah Luoping selesai berbicara kepada ke enam orang itu, dia segera melihat kedua ahli yang tersisa di tahap awal alam Dongsu dengan ekspresi dingin. Sedangkan bagimu, karena kamu tidak mau menyerahkan harta duniawimu, maka jangan salahkan aku. Begitu Luoping selesai berbicara, bola api dilepaskan dari telapak tangan kanannya dan terbang ke arah mereka berdua. Bola api itu langsung menyelimuti mereka berdua. Api yang berkobar membubung tanpa henti seperti angin musim semi. Dengan sangat cepat, ia terbang kembali ke telapak tangan Luoping. Bersamaan dengan api tersebut, ada dua cincin penyimpanan, milik dua ahli di tahap awal alam Dongsu. Setelah kobaran api kembali menyala, kedua ahli di tahap awal alam Dongsu tidak lagi berada di bawah pedang bulan hantu. Hal ini membuat enam orang lainnya yang hendak pergi terlihat ngeri. Tak berani menunda, keenam orang itu masing-masing berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat kekejauhan. Segera, mereka menghilang dari pandangan Luoping dan Niue. Pada saat ini, Luoping dan Niue kembali ke posisi boneka roh jahat. Pada saat ini, roh primordial Ciji abadi sepenuhnya dimurnikan oleh sebelas penggarap diri dan berubah menjadi abu. Setelah berurusan dengan Raja Sejati Ciji, orang-orang ini merasa sangat puas. Namun, ketika mereka melihat Luoping dan Luoping mendekat, ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Kamu baru saja mendengar situasinya. Terserah kamu bagaimana memilihnya. Aku akan memberimu sepuluh napas untuk dipertimbangkan. Luoping tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Tidak perlu sepuluh napas. Aku akan memberimu cincin penyimpananku sekarang. Kali ini, seorang ahli di tahap awal alam Dongsu lah yang berbicara lebih dulu. Ketika mereka menyempurnakan roh primordial Imortal Ciji, mereka secara alami menyadari situasi di kejauhan. Ketika mereka melihat Luoping tanpa ampun membunuh dua ahli alam Dongsu yang tidak menyerahkan cincin penyimpanan mereka, mereka mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan. Saya juga akan menyerahkan cincin penyimpanan saya. Selanjutnya, sebelas penggarap diri mengeluarkan cincin penyimpanan mereka satu demi satu. Setelah Luoping mengambil cincin penyimpanan mereka, dia segera memahami situasinya dengan sapuan kesadaran ilahi. Kamu bisa pergi sekarang. Luoping berkata kepada sebelas orang itu. Mendengar ini, sebelas penggarap diri segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Pada saat ini, Luoping juga menyimpan harta karun di sekitarnya dan melihat ke arah Niue. Saya tidak berpikir bahwa kita bisa menghasilkan banyak uang di revolving sterri sky chart. Jika beberapa kelompok penggarap diri seperti ini datang, kita akan menghasilkan banyak uang. Wajah Luoping penuh kegembiraan. Jelas, dia baru saja mendapatkan banyak hal. Kami memang menghasilkan banyak uang, tapi bukanlah hal yang baik membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Niue berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Mereka telah kehilangan semua hartanya. Akan menjadi masalah bagi mereka bahkan untuk melindungi diri mereka sendiri di ruang ini. Bahkan jika aku tidak membunuh mereka, mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh orang lain, mengapa aku harus khawatir jika mereka terjebak dalam revolving sterri sky chart? Saya bertekad untuk mendapatkan grafik ini. Setelah saya mendapatkan revolving sterri sky chart, nyawa mereka akan tetap ada di tangan saya, bukan? Kekhawatiran Anda tidak diperlukan. Luoping menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Apa yang kamu katakan masuk akal? Jadi, haruskah kita meninggalkan ruang gulungan itu sekarang? Setelah mendengar analisis Luoping, Niue menganggup dan bertanya tentang langkah mereka selanjutnya. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tinggal selama satu atau dua hari. Di satu sisi, kita akan mencari roh senjata. Di sisi lain, kita akan melihat apakah kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang tidak takut mati. Luoping berkata sambil tersenyum. Oleh karena itu, Luoping dan Niue terus terbang ke arah yang sama. Setelah terbang selama empat jam, mereka menemukan sesuatu yang membingungkan mereka. Kenapa kita bertemu kakak Yu lagi? Itu aneh. Dari jauh, Luoping melihat sosok Gongzi Yu dan berkata dengan ragu. Suamiku, lihat ke sana. Bukankah itu orang-orang yang kita lepaskan? Mengapa orang-orang yang baru saja pergi berkumpul di tempat ini lagi? Niue melihat ke arah lain dan bertanya dengan cara yang sama bingungnya. Saat mereka berbicara, mereka berada kurang dari seratus mil jauhnya dari Gongzi Yu. Adapun yang lainnya, mereka segera mengubah arah dan terbang ke arah yang berlawanan segera setelah mereka melihat Luoping dan Niue. Saudara Luo, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Gongzi Yu bertanya sambil mendekati Luoping dan Niue. Kami berdua terbang dalam garis lurus dan tidak mengubah arah. Jika kakak Yu juga terbang dalam garis lurus, maka itu sulit dipercaya. Meskipun Luoping tidak memiliki pendapat yang akurat, dia memberitahu Gongzi Yu tentang situasinya sendiri dan ingin memverifikasinya dengan pendapat Gongzi Yu. Saya juga terbang dalam garis lurus. Gongzi Yu berkata dengan ekspresi serius. Menurutku, yang berubah arah pasti juga terbang dalam garis lurus. Namun, sebenarnya kita berkumpul lagi. Artinya, kita sebenarnya terbang dalam lingkaran besar. Luoping memberitahu Gongzi Yu tebakannya. Menurutku juga begitu. Mungkin kita semua terbang mengelilingi bola tak kasat mata. Meski terlihat seperti kita terbang dalam garis lurus, pada akhirnya kita akan berkumpul di satu tempat. Terlebih lagi, bola tak kasat mata ini harus melepaskan kekuatan yang tidak dapat kita deteksi, membuat kita terbang mengelilingi bola tersebut. Jika kita bisa memunculkan bola tak kasat mata ini, kita mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan kita. Gongzi Yu juga menceritakan tebakannya secara detail kepada Gongzi Yu. Mendengar kata-katanya, Luoping mengangguk, sepertinya setuju dengannya. Ini hanya tebakan kami. Karena bola tak kasat mata ini dapat menghindari kekuatan pikiran ilahi kita, saya khawatir tidak akan mudah untuk mewujudkannya. Namun, untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita, kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Saya harap kita bisa berhasil. Meskipun Luoping merasa akan sangat sulit untuk membuat bola tak terlihat itu muncul, dia tetap ingin mencobanya. Lagipula, tidak ada cara untuk melanjutkan penjelajahan tanpa menyelesaikan masalah ini. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa membuat bola tak kasat mata itu muncul dengan kekuatan gabungan kita bertiga. Namun, bola tak kasat mata ini jelas sangat besar. Kita hanya bisa membuat sudutnya muncul. Ayo lakukan ini. Kita bertiga akan berpencar sesuai dengan formasi tiga bakat dan melepaskan kekuatan kita pada saat yang sama. Kumpulkan di dalam kehampaan dan padatkan menjadi bola cahaya besar. Kalau begitu, Saudara Luo, lepaskan aura iblis dalam jumlah besar dari tubuhmu dan sebarkan ke ruang sekitarnya. Saya yakin jika memang ada bola tak kasat mata di ruang sekitarnya, garis besarnya pasti akan muncul. Gongzi Yu menyarankan metode untuk membuat sudut bola tak kasat mata muncul dengan bantuan mereka bertiga. Oh, Kakak Yu, Apa kamu yakin ada aura iblis dalam jumlah besar di tubuhku? Saat ini, Luoping bertanya sambil tersenyum tipis. Jangan berpura-pura di hadapanku. Aku sangat yakin bahwa kau lah yang mengambil harta karun Istana Matahari Ungu. Sejak saat kau merebut diok mata cahaya langit milikku, aku dapat melihat bahwa kau mempunyai potensi untuk mencuri harta karun. Namun, yang membuatku lebih penasaran adalah harta karun apa yang kamu curi dari Istana Matahari Ungu yang membuat Qi Ji Supreme ingin merebutnya kembali dengan cara apapun. Gongzi Yu sangat yakin Luoping telah mencuri harta karun Istana Matahari Ungu. Namun, dia sangat penasaran dengan harta apa yang dicuri Luoping. Kaka Yu, kamu akan mendapat masalah jika kamu berbicara omong kosong. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu untuk membungkamu karena omong kosongmu? Luoping berkata sambil tersenyum dingin. Jangan berpikir kalau kalian tak terkalahkan hanya karena kalian berdua bekerja sama. Tidak semudah itu membunuhku. Siapa tahu, kalian bisa kehilangan wanita cantik karena keputusan yang salah ini. Gongzi Yu mengancam tanpa rasa khawatir. Meskipun Luoping dan Ni Yue sangat kuat ketika mereka bekerja bersama, Gongzi Yu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bahkan jika mereka bisa membunuh Gongzi Yu pada akhirnya, mereka mungkin harus membayar dengan nyawa mereka. Jelas sekali, kekuatan tempur Ni Yue relatif lebih lemah. Jika Gongzi Yu melakukan serangan balik sebelum kematiannya, dia secara alami akan menyeret Ni Yue bersamanya. 748 Sepertinya aku hanya bisa menemukan kesempatan untuk membunuhmu sendirian. Aku akan membuatmu tetap hidup untuk saat ini. Lagipula, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuat bola tak terlihat itu muncul. Luoping berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, aku akan menunggumu. Namun, kita tetap harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Apakah anda keberatan dengan usulan saya? Gongzi Yu sekali lagi mengubah topik pembicaraan. Tidak ada objek. Luoping dan Ni Yue menjawab secara bersamaan. Segera setelah itu, keduanya terbang dan dipisahkan dalam jarak yang jauh. Gongzi Yu juga terbang ke ketinggian. Ketiganya membentuk formasi tripartit. Jarak antara mereka sekitar 30 mil. Setelah bertukar pandang, mereka bergerak pada saat bersamaan. Ketiganya melepaskan semburan kekuatan batin sejati, yang berkumpul menuju suatu titik di tengah-tengah mereka dan memadat menjadi bola cahaya kecil. Bola cahaya mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Saat mereka bertiga terus memadatkan kekuatan batin sejati mereka, volume bola cahaya secara bertahap meningkat, dan kecerahan bola cahaya juga meningkat secara bertahap. Segera, bola cahaya di tengah-tengah mereka bertiga telah mencapai diameter 100 kaki. Kecerahannya tak kalah dengan bintang di langit. Saudara Luo, cepat lepaskan Dimengki. Saat ini, Gongzi Yu berteriak pada Luoping. Mendengar ini, Luoping mengangguk. Segera, sejumlah besar Dimengki menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar ke ruang sekitarnya. Dimengki yang padat seperti tinta, langsung mengubah ruang di sekitarnya menjadi hitam. Dimengki menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar hingga jarak lebih dari 10 mil. Pada saat ini, mereka bertiga melihat beberapa berkas cahaya melengkung secara bertahap muncul di bawah Dimengki yang meresap. Kemunculan pancaran cahaya melengkung ini membuat wajah Luoping dan dua lainnya berubah drastis. Alis mereka berkerut. Jelas sekali, mereka sempat terjerumus ke dalam keraguan dan kecurigaan. Luoping masih melepaskan Dimengki. Dia ingin membiarkan Dimengki menyebar kejangkauan yang lebih luas. Dengan cara ini, dia bisa lebih akurat memverifikasi dugaannya di dalam hatinya. Dengan sangat cepat, Ki Iblis menutupi area seluas 25 kilometer. Luoping dan dua lainnya diselimuti oleh Ki Iblis, sehingga mereka bisa melihat sekeliling mereka dengan lebih jelas. Meskipun jumlah berkas cahaya tidak berubah, panjang setiap berkas cahaya bertambah banyak dan tetap melengkung. Pada saat ini, Alis Luoping dan dua lainnya perlahan mengendur. Mereka melihat berkas cahaya melengkung di sekitar mereka dan tersenyum. Sepertinya tebakan kita benar. Alasan kenapa kita bersatu kembali sebelumnya adalah karena ada sebuah bola yang tersembunyi di luar angkasa. Namun, kami hanya menebak sebagian saja dengan benar. Kami tidak menyangka bahwa tidak hanya ada satu bola yang tersembunyi di ruang gulungan, tapi bola yang tak terhitung jumlahnya. Semua kultifator yang terbang di dalam bola tak kasat mata akan berkumpul bersama di akhir karena ada gravitasi tak terlihat di dalam bola tersebut, sehingga menyulitkan semua orang untuk meninggalkan bola tersebut. Dengan kata lain, selama dua orang terbang di bidang ini, mereka pada akhirnya akan bertemu di sisi lain. Seharusnya begitulah situasi kita. Analisis Gongzi Yu lebih teliti dan komprehensif. Jelas, dia telah membuktikan dugaannya. Benar, saya tidak menyangka akan ada begitu banyak bola yang tersembunyi di Circling Star Chart di permukaan, padahal hanya ada banyak sekali bintang di permukaan. Selama bola-bola ini tidak ditemukan, para penggarap yang masuk akan terbang bola-balik tanpa henti di dalam bola tersebut. Tidak peduli apa, mereka tidak akan bisa terbang keluar dari ruang bola ini. Sepertinya ini adalah salah satu bahaya tersembunyi dari Circling Star Chart. Pantas saja disebut Circling Star Chart. Pengendaliannya terhadap kekuatan ruang telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Luo Ping juga sangat terkejut dan takjub dengan bola di depannya. Dia tidak bisa tidak memuji Circling Star Chart. Jelas, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Circling Star Chart. Pada saat yang sama, semakin dia memahami kekuatan Circling Star Chart, semakin Luo Ping ingin mendapatkannya. Gong Ziyu juga sama. Saya tidak tahu berapa banyak bola yang tersembunyi di ruang Circling Star Chart. Untuk memasuki bola lain dari satu bola, pertama-tama seseorang harus menemukan permukaan kontak kedua bola tersebut. Hanya dengan begitu seseorang dapat menerobos dengan paksa. Jika seseorang tidak dapat menemukan permukaan kontaknya, dia hanya akan terperangkap di dalam sebuah bola selamanya. Tidak akan ada peluang untuk menemukan lokasi roh perangkat. Namun, selama seseorang tetap berada di ruang diagram bintang berputar, umur seseorang akan terus berkurang. Pantas saja senior Luo mengatakan itu adalah ujian hidup dan mati. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahaya tersembunyi dari Circling Star Chart, mari kita berpisah dan terus berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menemukan device spirit terlebih dahulu dan mendapatkan Circling Star Chart. Gong Ziyu menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia menarik kekuatan batinnya yang sebenarnya. Dia berencana untuk berpisah dari Luo Ping dan menemukan device spirit berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kalau begitu, ayo kita bertemu lagi di Aula Utama. Luo Ping berkata pada Gong Ziyu. Oke selamat tinggal. Setelah Gong Ziyu selesai berbicara, dia langsung melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya dan bergegas menuju berkas cahaya melengkung tidak jauh dari situ. Mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi, dia langsung memasuki bidang lain. Ayo pergi, ayo pergi juga. Luo Ping berkata pada Ni Yue. Oleh karena itu, keduanya memilih berkas cahaya melengkung lainnya dan juga melepaskan semua kekuatan di tubuh mereka. Dengan kekuatan absolut, mereka menerobos penghalang sinar dan memasuki bola lain. Selanjutnya, Luo Ping dan Ni Yue terbang di bidang baru. Sambil mencari device spirit, mereka juga menunggu beberapa orang buta mendatangi mereka. Tidak lama kemudian, seperti yang diduga, beberapa kelompok orang menemukan jejak mereka dan mengikuti mereka dari jauh. Setelah beberapa waktu, orang-orang ini dengan cepat mendekati dan mengepung mereka. Kali ini jumlah orangnya lebih sedikit dari sebelumnya. Hanya ada 15 orang. Meskipun hanya ada 4 ahli di tahap Dong Su, 2 di antaranya berada di tahap Dong Su. Bagi para ahli di level ini, setiap kali mereka maju ke tahap kecil, kekuatan mereka akan berubah secara dramatis. Secara umum, seorang kultifator tahap Dong Su di tahap Dong Su setidaknya setara dengan 4 atau 5 kultifator tahap Dong Su di tahap Dong Su. Melihat 2 ahli di tahap Dong Su di depannya, Luo Ping yakin bahwa bahkan 10 ahli di tahap Dong Su di tahap Dong Su tidak dapat bersaing dengan salah satu dari mereka. Karena kedua orang ini adalah tetua dari 2 keluarga penyendiri. Kekuatan kedua keluarga ini mirip dengan sekolah kelas 2. Jika mereka berada di sekolah kelas 2, mereka pasti akan menjadi ahli di tingkat penatua taishang. Untuk dapat berlatih hingga tahap Dong Su pada usia 10 ribu tahun, mereka pasti dianggap memiliki bakat luar biasa. Tentu saja, kekuatan mereka tidak boleh dianggap remeh. Luo Ping dan Ni Yue sangat jelas bahwa pertempuran berikutnya pasti akan beberapa kali lebih berbahaya daripada pertempuran sebelumnya. Jika ingin menang, mereka harus berusaha sekuat tenaga tanpa menahan diri. Huh, kita benar-benar menemukan harta karun yang bergerak. Sepertinya kita sangat beruntung. Karena itu masalahnya, tentu saja kita tidak bisa melepaskan kesempatan sebaik itu. Saudara Wen Ren, meskipun kultifasi orang ini tidak sebaik kita, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Kita masih harus bekerja sama untuk memiliki keyakinan mutlak dalam menundukkannya. Ada pun yang lain, mari kita berurusan dengan gadis kecil itu. Selama kita membunuh mereka, semua harta mereka akan menjadi milik kita. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan warisan dari sekte abadi bintang bulan, kita tidak akan kalah. Apapun. Salah satu pria parubaya di Dong Sustaj berkata dengan penuh semangat. Hanya dengan beberapa kata, orang ini telah mengatur strategi pertempuran untuk semua orang. Dia dan Saudara Wen Ren, ahli realem kekosongan wawasan tingkat menengah lainnya, akan berurusan dengan Luo Ping, sementara 13 orang lainnya akan mengepung Ni Yue. Bagaimanapun juga, Ni Yue adalah tuan muda klan iblis. Tidak hanya tubuhnya yang kuat, namun kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Meskipun budidayanya hanya di tahap Dong Su, dia mampu melawan seorang ahli di tahap Dong Su. Oleh karena itu, serangan gabungan dari dua ahli alam Dong Su tahap awal dan sebelas penggarap tahap kehidupan surgawi mampu menjamin bahwa Ni Yue akan terbunuh. Selain itu, di revolving starry sky chart, bintang-bintang terus-menerus melahap masa hidup mereka. Selama pertempuran, masa hidup mereka terkuras lebih cepat. Mereka harus memastikan bahwa pertempuran berakhir dalam waktu sesingkat mungkin untuk meminimalkan hilangnya nyawa. Saudara Jing Benar, pemimpin sekte Luo sekarang adalah sosok legendaris di domain budidaya. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Kita tidak boleh lengah. Hari ini, kita akan bergabung untuk membunuhnya. Setelah kita membunuhnya, semua hartanya akan menjadi milik kita. Bisa dikatakan perjalanan ini tidak sia-sia. Meskipun, Saudara Wenren, senang, dia juga sangat mementingkan kekuatan Luo Ping. Dia tidak menolak untuk bergabung dengan orang yang baru saja berbicara. Semuanya, bahkan jika kamu mendapatkan hartaku, jika kamu tidak bisa meninggalkan revolving starry sky chart, bukankah kamu akan tetap mati di sini? Saat ini, Luo Ping tiba-tiba membuka mulutnya. Kata-katanya membuat ekspresi semua orang menjadi jelek, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Karena pada akhirnya kamu tidak bisa menghindari kematian, apa gunanya hartaku? Mengapa kamu tidak menyerahkan saja hartamu? Lagi pula, jika kamu menyerahkan hartamu secara sukarela, aku mungkin akan melepaskanmu dan kamu bisa hidup lebih lama. Sekali aku menyerang, kamu pasti akan mati di tanganku. Itu tidak sepadan. Luo Ping melanjutkan. Mendengar kata-kata Luo Ping, semua orang menjadi marah. Mereka menganggap kata-katanya terlalu sombong. Lagi pula, menghadapi dua ahli di tahap Dongsu pada saat yang sama, meskipun dia kuat, dia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, Luo Ping masih ingin mereka menyerahkan harta mereka dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Ini sangat arogan. Hahaha, pemimpin sekte Luo memang penuh keberanian. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menghibur dirimu sendiri. Kamu patut dikagumi. Karena pemimpin sekte Luo sangat percaya diri, tentu saja kita harus mengujinya dan melihat apakah layak untuk kita serang. Saudara Wenren, jangan buang waktu lagi. Ayo serang. Pria parubaya bermarga Jing sangat marah hingga dia tertawa. Kemudian, dia mengingatkan pria parubaya lain di sampingnya untuk bergegas menyerang. Oke, ayo serang. Pria parubaya lainnya setuju. Kemudian, dia mengeluarkan senjata spiritualnya dan mengendalikannya untuk menyerang Luo Ping. Senjata spiritual orang ini adalah tongkat yang panjang. Tongkat panjang itu bergerak cepat di kehampaan dan segera melepaskan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh ruang di atas kepala Luo Ping. 749. Di sisi lain, pria parubaya bermarga Jing menyerang di saat yang bersamaan. Dua kait muncul di udara dan menyerang Luo Ping dari kiri dan kanan. Kaitnya tajam dan ada bilah berbentuk bulan sabit di setiap ujungnya. Di bawah kendali pria bermarga Jing, kedua kait itu menyerang pelipis Luo Ping. Jelas sekali bahwa pria bermarga Jing bermaksud menggunakan bilah pada kaitnya untuk membelah kepala Luo Ping. Bagaimanapun juga, kepala seorang kultifator adalah bagian yang relatif rapuh. Luo Ping melihat serangan kedua pria itu dan wajahnya menjadi serius. Dia tahu identitas kedua pria itu dan seberapa kuat mereka. Wen Ren Cao, seorang tetua dari klan Wen Ren yang tertutup. Dia telah melatih teknik tongkat klan Wen Ren hingga tingkat kesuksesan yang besar. Kekuatan teknik tongkatnya cukup untuk membelah gunung dan menjungkir balikkan lautan. Dia juga adik laki-laki Wen Ren Ye. Bakat kultifasinya jauh lebih hebat daripada Wen Ren Ye. Ribuan tahun yang lalu, dia bersaing dengan Wen Ren Ye dan mendapatkan persetujuan dari klan Wen Ren. Karena itu, Wen Ren Ye sangat marah dan meninggalkan klan Wen Ren. Dia menjadi pembunuh terkenal dari aliansi asasin, binatang gila. Jing Liang, seorang tetua dari klan Wen Ren yang tertutup, mengembangkan teknik bela diri kait panjang dari klan Jing. Dia juga telah mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa. Selain itu, teknik ketangkasan klan Jing juga terkenal di dunia budidaya. Sangat sulit bagi musuh untuk unggul di depan anggota klan Jing. Kedua orang ini sangat berbakat. Mereka sangat kuat, tidak mudah menghadapi mereka. Dalam benak Luo Ping, dia segera mengingat gambaran keduanya. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan keduanya, yang membuatnya merasa sedikit serius. Meski begitu, kecepatan reaksi Luo Ping masih sangat cepat. Dia melancarkan serangan balik di saat yang sama kedua pria itu menyerang. Sebuah cahaya melintas di sampingnya dan boneka roh jahat muncul di udara untuk menemui dua kait Jing Liang. Roh jahat membuka mulutnya dan memuntahkan dua bola cahaya putih, yang melesat ke arah dua kait panjang itu. Kedua kait itu langsung diblokir, dan kedua belah pihak memulai konfrontasi sengit. Pada saat ini, boneka roh jahat telah sadar sepenuhnya dan budidayanya telah mencapai tahap awal Dongsu. Meski masih satu tingkat lebih rendah dari Jing Liang, kekuatannya tidak lebih lemah dari lawannya. Lagi pula, sebelum kesadaran para roh jahat menghilang, mereka sudah berada pada tahap awal Dongsu. Setelah disempurnakan menjadi boneka roh jahat, budidaya mereka bangkit kembali. Seolah-olah mereka telah berkultivasi dua kali. Secara alami, budidaya mereka sangat dalam dan mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Ketika Jing Liang melihat boneka roh jahat muncul dan benar-benar memblokir serangannya, dia terkejut. Dia segera mengendalikan kedua kait itu dan melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Adapun Luoping, dia melepaskan tiga jenis cahaya ilahi tubuh roh untuk memblokir tekanan tongkat panjang Wenren Chow. Pada saat yang sama, pedang bintang tiga bulan miring muncul di udara dan melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang tongkat panjang itu. Luoping menampilkan pedang Kong Ming Jiuhe. Ratusan ribu cahaya pedang melonjak ke langit dan menutupi seluruh bayangan tongkat panjang Wenren Chow. Ia langsung mengambil inisiatif dengan keunggulan absolut. Wenren Chow segera merasakan tekanan yang besar. Dia segera menuangkan banyak tenaga ke dalam tongkat panjang untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga melepaskan lebih banyak bayangan tongkat panjang dan memulai pertarungan sengit dengan lampu pedang. Awalnya, mereka mengira bisa membunuh Luoping dengan cepat dengan keunggulan absolut. Namun, kemunculan boneka roh jahat mengganggu rencana mereka dan membuat mereka sangat tertekan. Dalam pertarungan satu lawan satu, meskipun budidaya Wenren Chow lebih tinggi dari Luoping secara keseluruhan, dia sedikit takut. Dia tidak memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa mengalahkan Luoping. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Karena mereka menyerang, mereka harus menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya dengan membunuh Luoping mereka bisa mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Oleh karena itu, Wenren Chow dan Jingli yang tidak menahan diri sama sekali. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung sengit dengan Luoping dan boneka roh jahat. Di sisi lain, 13 kultifator mandiri mengepung Niue dan juga memulai serangan sengit. Dengan dua ahli di alam Dongsu awal sebagai pemimpin, mereka sepenuhnya menutup ruang di sekitar Niue. Di antara dua ahli di alam Dongsu awal, salah satu dari mereka mengendalikan pedangnya untuk melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi seluruh Niue. Yang lainnya mengeluarkan delapan jimat, yang membentuk delapan terigram di udara dan membekaskannya di tubuh Niue. Ahli yang menggunakan jimat itu tentu saja adalah tetua gunung jimat ilahi. Karena permusuhan antara dia dan Luoping dan sekte esoterik lima elemen, dia juga sangat membenci Niue. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sebelas orang lainnya juga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Segala jenis senjata spiritual berkumpul di sekitar Niue. Namun, semuanya dihadang oleh fantasy Moonblade milik Niue. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Pantom Moon Saber mengeluarkan cahaya bulan yang cemerlang yang menyelimuti seluruh ruang dalam jarak beberapa mil dari Niue. Di bawah sinar bulan, ruang terdistorsi dan begelombang terus-menerus. Kekuatan yang sangat kuat secara langsung memblokir serangan artefak spiritual. Bahkan pedang dan jimat dari dua ahli di alam Dongsu awal diblokir oleh sembilan roda cahaya ekstrim dalam jangkauan cahaya bulan. Mereka tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Melihat senjata spiritual mereka diblokir, semua orang terkejut. Mereka semua terbang dan bergegas menuju Niue. Masing-masing dari mereka menampilkan seni bela diri yang kuat dan mulai mengepung Niue. Menghadapi pengepungan orang lain, Niue tampak tenang. Tubuhnya mengeluarkan cahaya sembilan warna dan menampilkan cahaya ilahi sembilan warna yang memblokir semua serangan di luar tubuhnya. Di saat yang sama, Niue juga mengaktifkan kekuatan Yin ekstrim yang membentuk tembok pertahanan tebal di sekeliling tubuhnya untuk melindunginya. Menghadapi serangan balik habis-habisan Niue, bahkan dua ahli di alam Dongsu awal tidak bisa unggul. Oleh karena itu, 13 kultifator mandiri hanya bisa menemui jalan buntu dengan Niue. Luoping dan Niue berada jauh dari satu sama lain. Keduanya bertarung sengit dengan lawannya. Meskipun mereka tidak unggul dalam hal jumlah dan budidaya, mereka jauh lebih unggul dari lawan mereka dalam hal harta dan kekuatan bertarung. Oleh karena itu, pertarungan antara dua medan perang tersebut berlangsung selama dua batang dupa penuh, namun masih belum ada pemenang yang jelas. Saat ini, semua orang sudah menghabiskan banyak kekuatan mereka. Satu-satunya yang tidak mengonsumsi daya apapun adalah Luoping. Bagaimanapun, dia bisa terus-menerus menariki spiritual langit dan bumi dari gerbang Suantian. Setelah pertarungan yang begitu panjang, para kultifator yang ingin merampok harta Luoping mulai menjadi tidak sabar. Bahkan Wen Ren Chow dan Jingliang pun sama. Bagaimanapun, pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan cepat menyingkirkan Luoping dan Jingliang. Namun kini, kebuntuan itu berlangsung selama dua jam. Bagi mereka, itu sudah lama sekali. Terutama Wen Ren Chow yang sudah lama bertarung sengit dengan Luoping. Ketika dia menemukan bahwa Luoping tidak mengonsumsi daya apapun, dia terkejut. Terlebih lagi, saat pertempuran berlanjut, kekuatan serangan Luoping menjadi semakin ganas. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang bintang tiga bulan miring telah memaksa tongkat panjangnya tidak mampu melawan. Dia hanya bisa menolak secara pasif. Di bawah serangan formasi bela diri ilusi ekstrim Luoping, Wen Ren Chow secara bertahap jatuh ke dalam situasi putus asa. Tubuhnya telah dipukul berkali-kali dengan berbagai jurus. Saat ini, Wen Ren Chow tampak sedikit malu. Ada banyak lubang di pakaiannya, dan ada noda darah yang dalam di bahunya. Bagaimana kekuatan bertarung anak ini menjadi semakin kuat. Dan kekuatannya masih utuh. Dia hanyalah monster. Dalam hati Wen Ren Chow, dia tidak dapat memahami Luoping. Dia hanya bisa mengira lawannya adalah monster. Setelah bertarung begitu lama, pedangkong Ming Jiuhye hampir diasah. Saya juga memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan antara saya dan ahli kekosongan mendalam tingkat menengah. Sekarang, saya tidak perlu berurusan dengannya. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Saat ini, Luoping memandang Wen Ren Chow dengan mata penuh niat membunuh. Sebelumnya, ia sudah lama menemui jalan buntu dengan Wen Ren Chow karena ingin mengasah pedangkong Ming Jiuhye miliknya. Dia juga ingin memahami kekuatan antara dirinya dan ahli kekosongan mendalam tingkat menengah. Lagipula, sebelum ini, dia memperkirakan kekuatan bertarungnya hanya bisa menghadapi ahli kekosongan mendalam tingkat menengah. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengujinya dalam pertarungan sesungguhnya. Oleh karena itu, Luoping hanya memperlakukan Wen Ren Chow sebagai rekan tanding dan batu ujian. Sekarang setelah dia mendapatkan hasil yang diinginkannya, dia tentu saja tidak akan membuang waktu dengan Wen Ren Chow. Dalam sekejap, bola api muncul di tubuh Luoping. Kemudian, ia terbang menuju Wen Ren Chow. Kecepatan nyala api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah mencapai sisi Wen Ren Chow. Oh tidak. Pada saat ini, Wen Ren Chow masih terjebak oleh formasi bela diri ilusi ekstrim Luoping. Ketika dia melihat nyala api mendekat, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya, dia sudah menggunakan banyak jimat untuk menahan serangan formasi bela diri ilusi ekstrim. Dia sudah mengenakan baju sirah. Meski begitu, saat menghadapi api yang dikeluarkan Luoping, wajah Wen Ren Chow tiba-tiba berubah. Bagaimanapun juga, setiap gerakan Luoping sangat kuat. Wen Ren Chow tidak mempunyai banyak jimat yang tersisa. Namun, dia harus menggunakannya untuk menahan nyala api yang mendekat. Lima jimat ungu terbang dari tangannya. Tiba-tiba, mereka mengeluarkan cahaya kuning di sekelilingnya. Kilauan kuning dari lima jimat bergabung membentuk lapisan batas pertahanan yang tebal. Itu melindungi seluruh tubuh Wen Ren Chow. Tepat setelah batas pertahanan terbentuk, nyala api menghantamnya. Segera, seluruh batas pertahanan terbakar dan berubah menjadi bola api besar. Di dalam batas sihir pertahanan, Wen Ren Chow telah menetralisir semua serangan di sekitarnya. Serangan yang tersisa diblokir di luar batas sihir pertahanan seperti api. Melihat batas pertahanan telah menahan api, hati Wen Ren Chow menjadi rileks. Namun, dalam sekejap, batas pertahanan telah ditembus. Nyala api dalam jumlah besar menyerbu ke arah tubuh Wen Ren Chow. Meskipun reaksi Wen Ren Chow sangat cepat dan dia dengan cepat menghindar ke samping, dia tidak bisa menghindari nyala api. Dalam sekejap mata, Wen Ren Chow terbungkus oleh api dan berubah menjadi manusia yang terbakar. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara apapun, nyala api segera menyebar. 750. Wen Ren Chow terbunuh terlalu cepat. Jingli yang tidak sempat bereaksi sebelum dia melihat Wen Ren Chow berubah menjadi abu. Pada saat itu, hati Jingli yang tenggelam. Dia menghadapi serangan boneka roh jahat. Meskipun dia lebih unggul, dia tidak bisa membunuh mereka. Mulut boneka roh jahat mengeluarkan cahaya putih. Mata mereka mengeluarkan cahaya merah yang membuat ruang di sekitar mereka menjadi merah. Ini mempengaruhi penglihatan dan persepsi Jingli yang. Jingli yang awalnya berencana untuk melarikan diri, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya ketika dia melihat Wen Ren Chow terbunuh. Dia heran, tapi di saat yang sama, dia tidak ragu untuk melarikan diri. Keterampilan ketangkasan Jingklan sangat cepat. Jingli yang menggunakan teknik gerak kaki yang aneh dan dalam sekejap mata, dia keluar dari ruang berwarna merah darah. Kemudian, dia lari beberapa puluh li jauhnya. Dia pikir dia bisa melarikan diri dengan lancar, tetapi pada saat itu, dia mendengar suara guntur. Di depannya, Lei guang melintas dan sesosok muncul. Ah, kamu! Saat Jingli yang hendak membuka mulutnya, dia dikelilingi oleh api. Sama seperti Wen Ren Chow, dia berubah menjadi abu. Cincinnya juga dikelilingi api dan terbang ke tangan Luo Ping. Karena Jingli yang telah kehilangan keinginannya untuk bertarung, dia tidak mampu bereaksi atau membela diri. Selain itu, Luo Ping telah menggunakan thunder flash dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Dia sangat terkejut. Itulah mengapa Luo Ping membunuhnya dengan begitu mudah. Setelah membunuh Wen Ren Chow dan Jingli yang, Luo Ping memandang Niue. Meskipun Niue tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia telah menghabiskan banyak energi. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh orang-orang itu. Oleh karena itu, Luo Ping sekali lagi menggunakan thunderbolt flash dan muncul di samping Niue dalam sekejap. Tubuhnya mengeluarkan 13 garis cahaya yang mengenai 13 orang yang berkultivasi di sekitarnya. Puff, puff, puff. 13 orang yang berkultivasi sendiri memuntahkan sejumlah besar darah pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka terjatuh ke tanah dengan luka berat, tidak mampu berdiri. Pada saat ini, Niue segera mengendalikan pantom Mun Sabre untuk terbang di atas kerumunan, memenjarakan mereka semua. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Luo Ping menggunakan kebijakan, tidak memaksa, lagi. Dia mengambil 13 cincin kultivator dan melepaskannya. Kami semakin banyak, ayo lanjutkan. Wajah Luo Ping dipenuhi kegembiraan saat dia membawa Niue pergi dari tempat ini. Kemudian, dengan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, mereka sekali lagi menemukan batas bola lain dan memasuki bola lain. Mungkin karena Luo Ping memiliki terlalu banyak harta, atau mungkin karena kekuatan lain iri dengan kebangkitan Luo Ping. Setiap kali Luo Ping memasuki dunia baru, dia akan dikepung oleh banyak orang. Tanpa kecuali, orang-orang yang mengepung mereka mati di tangan Luo Ping atau harta mereka dicuri oleh Luo Ping sebelum mereka diizinkan pergi. Hanya dalam satu setengah hari, Luo Ping telah membunuh beberapa kelompok musuh dan memperoleh banyak harta karun. Tidak ada kekurangan harta langka dan berharga. Tentu saja, di tingkat selanjutnya, Luo Ping dan yang lainnya juga bertemu dengan banyak ahli dari Sekte Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi. Orang-orang ini tidak menemukan roh perangkat dan terjebak di dalam bola. Sulit bagi mereka untuk pergi. Oleh karena itu, Luo Ping memberitahu mereka bahwa ada banyak sekali bola tak kasat mata di ruang gulungan, sehingga mereka dapat menggunakan metode lain untuk menemukan batas-batas bola tersebut dan memasuki bola lain untuk mencarinya. Setelah orang-orang ini memikirkan cara, Luo Ping dan Ni Yue berpisah dari mereka. Bagaimanapun, Luo Ping dan Ni Yue punya cara untuk meninggalkan ruang revolving sterri sky chart. Jika mereka membawa yang lain, bagaimana mereka bisa memberi peringkat pada mereka? Setelah setengah hari, Luo Ping dan Ni Yue akhirnya berhenti terbang dalam bentuk bola dan mulai bersiap meninggalkan ruang gulungan. Dalam dua hari terakhir, mereka telah terbang dan bertempur dalam banyak pertempuran. Mereka telah kehilangan hampir seratus tahun umurnya. Meskipun hampir seratus tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi mereka, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya ruang ini. Jika mereka tidak bisa pergi, suatu hari mereka akan mati karena kelelahan. Ini karena mereka sudah mengujinya. Di ruang ini, bahkan jika mereka bercocok tanam, mereka akan kehilangan banyak umur. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi atau kekuatan bintang. Oleh karena itu, ketika dua hari telah berlalu, Luo Ping memilih untuk meninggalkan revolving sterri sky chart menggunakan caranya sendiri. Sekalipun Luo Sau Huang benar-benar mengembangkan pikiran serakah dan jahat, dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Yue, R, lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk merasakan frekuensi fluktuasi spasial di lokasi tertentu. Luo Ping berkata pada Ni Yue, Suamiku, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Ni Yue berkata dengan tegas. Luo Ping menganggup dan menutup matanya. Dia mulai merasakan frekuensi fluktuasi spasial di lokasi tertentu di depannya. Ni Yue mengeluarkan pantom Moonblad dan Nine Extreme Light Wheel miliknya. Mereka melayang mengelilingi Luo Ping, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kemudian, mereka menghilang ke dalam kehampaan. Setelah menyiapkan pertahanan, Ni Yue menunggu dengan tenang di sampingnya, menunggu Luo Ping merasakan frekuensi fluktuasi spasial. Bagaimanapun, mereka berada di ruang senjata abadi. Tingkat ruangannya tinggi dan sangat stabil. Frekuensi fluktuasi spasial sangat kecil dan perubahannya tidak terlihat jelas. Dibandingkan dengan ruang yang kurang stabil, frekuensi fluktuasi spasial di ruang senjata abadi lebih sulit dirasakan. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kesalahan penginderaan sehingga mengakibatkan penyimpangan saat membuka jalur spasial. Akibat dari penyimpangan tersebut adalah besar kemungkinannya mereka akan memasuki celah spasial. Bisa dikatakan sangat berbahaya. Oleh karena itu, penginderaan Luo Ping sangat lambat. Setelah 15 menit penuh, dia masih belum mendapatkan hasil apapun. Pada saat ini, Niue tiba-tiba melihat kekejauhan. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat waspada dan dia siap bertarung. Mereka melihat beberapa sosok terbang ke arah mereka dari kiri depan. Segera, mereka sudah berada di depan mereka. Tatapan mereka sedang menilai mereka. Hanya ada delapan orang. Saat orang-orang ini melihat ke arah Niue, Niue juga melihat ke arah orang-orang ini. Setelah melihat wajah mereka dengan jelas, wajah Niue berubah menjadi jelek. Hahaha, jalannya sempit banget. Aku tidak menyangka bisa bertemu kalian berdua di sini. Sungguh sesuatu yang membahagiakan. Sepertinya Master Sekte Luo sepertinya menggunakan semacam seni sihir saat ini dan tidak dapat diganggu. Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Namun, karena kita sudah berada di sini, bagaimana kita bisa pergi dengan tangan kosong? Dikatakan bahwa Master Sekte Luo memiliki banyak harta karun. Mari kita cari tahu hari ini dan lihat apakah jumlahnya memang sebanyak itu. Di antara delapan orang itu, seorang pria memperlihatkan ekspresi bersemangat dan berkata dengan keras. Saudara Bo, ku dengar kamu telah dikalahkan oleh Luo Ping berkali-kali. Ini adalah kesempatan bagus untuk melepaskan semua keluhanmu dan membiarkan dia membayar dengan nyawanya. Orang lain menghasut, seolah dia ingin melihat orang sebelumnya berurusan dengan Luo Ping. Hef, aku, Bo Luan, tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Bukankah beberapa dari kalian diintimidasi oleh Luo Ping dan Sekte 100 Sungai? Apakah kamu tidak berencana untuk membalas dendam? Pria yang berbicara di awal berkata dengan nada tidak ramah. Orang ini adalah tetua dari Istana Arai Mistik, Bo Luan. Sebelumnya, dia telah dikalahkan oleh Luo Ping berkali-kali dan sangat terhina. Dia tidak sabar untuk memotong Luo Ping menjadi beberapa bagian. Meski ingin membunuh Luo Ping, Bo Luan tidak rela bertarung sendirian dan menjadi alat balas dendam orang lain. Selain Bo Tianzong, orang lain yang bersamanya adalah para tetua Gunung Jimat Ilahi, Aula Alat Misterius, dan Sekte Pil luar biasa. Orang-orang ini juga telah diberi pelajaran oleh Luo Ping, jadi mereka ingin membunuh Luo Ping untuk melampiaskan kebencian mereka. Meskipun Luo Ping menggunakan kemampuan ilahinya, orang-orang ini masih sangat takut. Oleh karena itu, sesepuh lainnya menghasut Bo Luan untuk mengambil tindakan. Bo Luan tentu saja tidak bodoh. Bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, dia akan menarik orang lain. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Bagaimanapun, kekuatan bertarung Ni Yue juga sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Bo Luan, yang lain secara alami mengerti bahwa dia tidak mungkin mengambil tindakan sendirian. Namun, mereka tidak mau melepaskan kesempatan ini, sehingga mereka semua memutuskan untuk mengambil tindakan bersama. Tentu saja kami harus membalas dendam. Kembali ke Tanah Tandus, kami terjebak di bawah tanah dan hampir kehilangan nyawa. Belakangan, keempat sekte kami dikepung oleh sekte 100 sungai dan menderita kerugian besar. Ini semua disebabkan oleh Luo Ping, jadi tentu saja kita harus membuatnya membayar harganya. Karena kita memiliki kesempatan hari ini, kita harus membuatnya membayar harganya, kata seorang wanita. Suaranya dipenuhi amarah dan kengganan. Dia adalah seorang tetua dari sekte pil luar biasa, dan budidayanya berada pada tahap lanjutan alam kehidupan surgawi. Wanita itu tampak berusia 30-an, dan wajahnya dipenuhi kekejaman. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang kejam. Masalah ini tidak boleh ditunda. Jangan buang waktu lagi dan segera ambil tindakan. Tianzong, Tao Zhu dari sekte pil ajaib, dan aku akan membunuh Luo Ping. Kalian semua hanya perlu menahan rubah kecil ini. Bo Luan segera berkata kepada orang banyak. Percakapan mereka sebelumnya hanya berlangsung sebentar. Meski begitu, dia tak mau membuang waktu lagi. Setelah Luo Ping selesai menggunakan kemampuan surgawinya, mereka pasti akan mendapat masalah. Mendengar perkataan Bo Luan, yang lain tidak keberatan. Oleh karena itu, Bo Luan, Bu Tianzong, dan wanita dari sekte pil ajaib yang baru saja berbicara bergegas menuju Luo Ping. Di saat yang sama, lima orang yang tersisa dengan cepat terbang ke sisi Ni Yue dan mengelilinginya. Kemudian, mereka mengeluarkan senjata dan menyerang Ni Yue. Di antara delapan orang, kecuali Bo Tianzong, tujuh lainnya berada di alam kehidupan surgawi tahap lanjutan. Biasanya, orang-orang ini tidak berani memprovokasi Luo Ping dan Ni Yue. Namun, situasinya istimewa. Mereka semua mengira Luo Ping sedang menggunakan kemampuan ilahi atau teknik rahasia, dan begitu dia diganggu, dia pasti akan terluka parah dan mendapat serangan balik. Oleh karena itu, mereka berani bergabung dan menyerang Luo Ping dan Ni Yue. . . . . . . . . . Terima kasih.